Bocah, apa yang kamu tunggu? Cepat biarkan anak itu masuk dan kakek melihatnya. Melihat lelaki tua itu begitu gembira hingga wajahnya memerah dan rambutnya yang seputih salju bergetar, Zhang Fan tak dapat menahan senyum. Ia mengulurkan tangannya dan memberi isyarat ke arah luar halaman. Pada saat yang sama, ia berkata dengan lembut. Saudara siang, Xiaolong, masuklah. Setelah aksinya, aura tak kasat mata yang menyelimuti seluruh halaman langsung menghilang. Pintu halaman terbuka dengan suara keras, dan suara jernih itu langsung masuk ke telinga dua orang yang sedang memancing di tepi sungai. Ya, guru. Tanpa mempedulikan apakah perkataannya dapat didengar oleh Zhang Fan, Xiaolong langsung melempar pancingnya tanpa berpikir panjang dan bergegas keluar. Huh, bocah ini, kata-kata guru bagaikan hukum surga. Sungguh murid yang baik. Siang Ming menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Dia tidak bisa menahan rasa iri terhadap keberuntungan Zhang Fan. Dia berkemas dengan santai dan berjalan dengan angkuh ke halaman. Begitu dia masuk, dia melihat Xiaolong berlutut di depan lelaki tua itu, bersujud dan berteriak, leluhur, dengan ekspresi serius. Leluhur, ini membuat lelaki tua itu sangat senang. Dia segera membantunya berdiri dan berkata sambil tersenyum, jangan berlutut, jangan berlutut. Anak kecil, mengapa kamu sama sekali tidak terlihat seperti gurumu? Tuhanmu tidak pernah berlutut kepada siapapun dalam hidupnya kecuali saat dia berlutut kepadaku. Bahkan tuannya, guru besarmu, tidak yakin. Hmm, Zhang Fan melihat semua ini sambil tersenyum. Pada saat yang sama, dia diam-diam bertanya-tanya apakah dia benar-benar tidak berlutut untuk memberi penghormatan kepada gurunya ketika dia memasuki sekte tersebut. Itu sudah lama sekali, dan dia benar-benar melupakannya. Oh. Xiaolong membiarkan lelaki tua itu memegang tangannya dan membantunya berdiri, lalu menjawab dengan malu-malu. Melihatnya, orang bisa tahu bahwa mustahil baginya untuk menjadi orang yang sama dengan Zhang Fan. Nak, anak ini benar-benar tampan. Dia hanya sedikit lebih buruk darimu saat kau masih muda. Sang kakek pun mendonga ke bawah dan tampak sangat puas dengan anak cicitnya itu seraya berkata sambil tersenyum. Menurut lelaki tua itu, hanya sedikit lebih rendah derajatnya dari cucunya saja sudah merupakan suatu penilaian yang sangat tinggi. Setelah mendengar perkataannya, wajah Xiaolong menunjukkan ekspresi terkejut. Jelas, penilaian ini membuatnya sangat senang. Di sisi lain, Zhang Fan tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Ia berpikir dalam hati, anak-anak memang baik untuk diri mereka sendiri. Penampilan Zhang Fan hanya biasa-biasa saja. Paling-paling, seiring bertambahnya usia dan pengalamannya, ia menjadi sedikit lebih anggun dan tampan. Dibandingkan dengan penampilan alami Xiaolong yang terpahat, Zhang Fan masih jauh dari Xiaolong. Orang bisa tahu satu atau dua hal dari Xiang Ming, yang menutup mulutnya dan diam-diam tertawa di samping. Setelah tertawa dan mengobrol sebentar, Zhang Fan tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya, kakek, saudara siang, bagaimana tepatnya kalian datang ke sini, dan bagaimana kalian mendapatkan hollow azurite berusia 10.000 tahun. Sekarang setelah kakeknya aman dan sehat, pertanyaan-pertanyaan yang selama ini mengganjal dalam hatinya muncul kembali. Huh, ini semua berkat kakek buyutmu. Lelaki tua itu mendesah, tampak sedikit sedih. Ia melambaikan tangannya dan berkata, ikutlah denganku. Sembari berkata demikian, dia menoleh dan berjalan menuruni bebatuan di halaman. Selain Xiang Ming yang sudah mengetahui hal ini, Zhang Fan dan Xiaolong juga cukup penasaran dan buru-buru mengikuti di belakang lelaki tua itu. Bebatuan itu jelas dipindahkan ke sini dari suatu tempat lain. Bebatuan itu memperlihatkan kilauan batu danau dan keagungan gunung. Dengan adanya bebatuan ini, seluruh suasana halaman berubah dari yang tadinya halus menjadi indah dan harmonis. Zhang Fan tidak mengerti arsitektur semacam ini, tetapi hal itu tidak menghalanginya untuk melihat perbedaan bebatuan ini secara sekilas. Kosong. Sambil memindai dengan indra ilahinya, dia menemukan bahwa jelas ada lubang besar di bawah bebatuan itu. Awalnya, hal ini tidaklah aneh. Tidak ada batasan atau mekanisme, tetapi ini merupakan titik buta psikologis. Kecuali jika seseorang dengan sengaja mencarinya, jika tidak, tidak seorang pun akan benar-benar memperhatikan tempat ini. Sekarang dengan perkataan orang tua itu, bagaimana mungkin Zhang Fan tidak mengerti? Seperti yang diduga, ketika dia mengikuti lelaki tua itu turun untuk melihat, dia mengetahui secara kasar apa yang telah terjadi saat itu. Di dalamnya terdapat sebuah gua stalaktit berukuran sedang. Stalaktit berwarna putih susu itu seperti es yang menyembul dari kubah. Dari kejauhan, stalaktit itu tampak seperti mulut seekor binatang raksasa. Gua stalaktit itu luas dan datar, tidak banyak lengkungan. Sekilas, orang bisa melihat semuanya. Di tengah gua, tanahnya berantakan. Kubah di atasnya mengjulang tinggi, dan puluhan stalaktit telah jatuh, seperti tombak batu, berserakan di tanah. Meskipun jatuhnya stalaktit ini sedikit misterius, perhatian Zhang Fan langsung tertarik oleh kekacauan di tanah. Pembentukan susunan Jejak suatu formasi yang familiar menarik perhatiannya. Formasi itu juga rusak dan tidak lengkap, sama dalamnya dan sulit dipahami, dan juga samar-samar memperlihatkan jejak kehidupan sebelumnya. Formasi susunan ini kira-kira sama dengan yang dilihat Zhang Fan di ruang terakhir selama pergolakan pasar sekte karakteristik Dharma. Dia telah menyerbu langsung dan membunuh jalan menuju lantai dua aula bengsian. Jelas sekali, kesinilah lelaki tua dan siang Ming diteleportasi. Itu berarti jantung Zhang Fan berdebar kencang. Ia teringat pada bagian kecil hollow azurite berusia 10.000 tahun. Pandangannya tanpa sadar berali ke tengah tanah, ke stalaktit yang pecah. Bagian kecil stalaktit yang pecah ini tampak tidak berbeda dengan bagian-bagian di sekitarnya. Tidak peduli seberapa cermat dia melihat, dia tidak dapat melihat sesuatu yang aneh dari luar. Yang menarik perhatian Zhang Fan, selain posisinya, adalah lapisan tipis cahaya hijau zamrut pada bagian yang patah. Lapisan itu tampak memiliki aura hollow azurite berusia 10.000 tahun. Jelaslah bahwa Leontine Giok yang telah memindahkan lelaki tua dan siang Ming ke sini memiliki fungsi lain selain teleportasi. Setelah berteleportasi ke sini, hal itu memicu semacam misteri khusus yang secara langsung memecahkan stalaktit di kubah, memperlihatkan hollow azurite langka berusia 10.000 tahun. Desain ini sungguh cerdik. Meskipun dia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, sebelum teleportasi Leontine Giok itu diaktifkan, seharusnya tidak ada kelainan apapun di tempat ini. Bahkan hollow azurite berusia 10.000 tahun itu tersembunyi di pilar stalaktit dan tidak dapat dideteksi. Ini masuk akal. Hollow azurite berusia 10.000 tahun itu langka karena sangat sulit dibentuk. Bahkan setelah terbentuk, tidak ada perbedaan yang terlihat dari penampilannya. Apakah seseorang dapat menemukan satu atau dua tergantung sepenuhnya pada keberuntungan dan kesempatan. Bahkan jika seseorang memiliki kultivasi yang luar biasa, sulit untuk memaksakannya. Huh, di Leontine Giok itu, kakek buyutmu meninggalkan pesan untuk kita ingat. Anakku, aku tidak punya harapan dalam hidup ini. Sudah cukup aku tidak menyeretmu ke bawah. Kau harus mengingat ini, kata lelaki tua itu dengan serius. Orang tua itu berkata dengan wajah serius. Kemudian, dia menceritakan kepadanya tentang ajaran kakek buyut Zhang Fan. Ceritanya panjang, tetapi secara umum isinya tidak banyak. Itu hanya cerita singkat tentang apa yang terjadi di masa lalu. Karena hal itu berkaitan dengan kuali perunggu yang akan mempengaruhi hidupnya, Zhang Fan tentu saja mendengarkannya dengan sangat cermat. Bertahun-tahun yang lalu, kakek buyut Zhang Fan, Zhang Lai, dan sekelompok kultivator secara tidak sengaja menemukan pintu masuk ke relik khusus di sebuah pulau tak mencolok di dunia kultivator di luar negeri. Tentu saja, tidak ada seorang pun yang akan melewatkan kesempatan ini. Apa yang terjadi di dalam tidak jelas dalam beberapa kata. Zhang Lai juga menyebutkan secara singkat dalam pesannya. Dia hanya mengatakan bahwa pada akhirnya, dia hanya membawa kuali perunggu dan melarikan diri. Di samping kuali perunggu itu ada Leontine Giok. Peninggalan itu, bersama dengan pelarian mereka, akhirnya runtuh. Zhang Lai tahu bahwa Leontine Giok ini pasti memiliki hubungan yang erat. Dilihat dari situasi di relik tersebut, Leontine ini pasti terkait dengan harta karun berikutnya. Dengan kata lain, kuali perunggu tak dikenal yang ia pertaruhkan nyawanya untuk mendapatkannya di relik tersebut, dan kekuatan supernatural, tangan penggenggam kibawaan, hanyalah kunci untuk membuka relik berikutnya. Selain kata-kata ini, ada juga dua gambar ini. Kakek juga akan memberikannya kepadamu. Orang tua itu dengan hikmat mengeluarkan dua gulungan batu Giok dan menyerahkannya kepada Zhang Fan. Hem, mampu meninggalkan pesan di Leontine Giok dari relik tersebut dan menambahkan dua gambar, tingkat kultivasi metode alat ini jelas bukan sesuatu yang dapat dilakukan oleh kakek buyutku, yang hanya percaya pada kekuatan absolut. Saat dia mengambil gulungan Giok itu, hati Zhang Fan tergerak. Hal pertama yang terlintas di benaknya adalah gurunya, yang merupakan Grandmaster pemurnian alat, Han Hao. Ada kemungkinan 80 hingga 90 persen bahwa Han Hao telah pergi keruntuhan bersama Zhang Lai, tetapi karena beberapa alasan yang tidak diketahui, dia telah menyembunyikan masalah ini dari sekte tersebut. Jika memang demikian, maka itu masuk akal. Jika tidak, gulungan sutra yang mencatat teknik penangkapan kibawaan tidak akan jatuh ke tangannya. Kemudian, indera kedewaan Zhang Fan dengan santai menjelajahi dua gulungan batu Giok, dan wajahnya langsung berubah. Peta yang tertinggal pada dua gulungan batu Giok itu dicatat oleh lelaki tua itu dan Xiang Ming. Salah satunya tampaknya berada di suatu tempat di Pulau Tandus Besar. Jika kita kesampingkan bagian ini untuk sementara, bagian yang lain memberi Zhang Fan perasaan yang sangat familiar, seakan-akan dia pernah berada di sana sebelumnya. Itu adalah sebuah pulau. Selama bertahun-tahun, Zhang Fan telah melihat pulau-pulau yang tak terhitung jumlahnya. Dia berdiri di tempat yang sama dan merenung untuk waktu yang lama. Secara bertahap, secercah cahaya muncul di matanya. Itu dia. Piring emas Kiankun dapat bergerak bebas di antara tanah dan bawah tanah. Piring ini dapat disebut sebagai harta karun yang langka. Namun, harta karun ini pada awalnya memiliki dua lokasi yang tetap. Yang satu merupakan dunia kultifasi bawah tanah, dan yang satu lagi merupakan pulau tak bernama yang tidak mencolok. Jadi itu dia. Zhang Fan akhirnya mengerti. Tidak heran ada sepasang piring emas Kiankun di sebelah kuali perunggu yang merekam dunia di lengan baju. Tujuannya hanya untuk menuntun orang yang telah memperoleh harta karun itu ke pulau kecil di laut. Itu juga merupakan tempat di mana Zhang Lai dan yang lainnya secara tidak sengaja menemukan relik tersebut. Bayangkan, jika Zhang Lai dan yang lainnya tidak menyebabkan relik itu runtuh, maka ketika Zhang Fan pergi ke pulau itu dengan piring emas Kiankun, dia pasti akan menemukan relik itu. Kemudian, semuanya akan berjalan selangkah demi selangkah. Sama seperti deduksi Zhang Lai, tempat yang ditunjukkan pada peta lainnya adalah tempat esensi sebenarnya dari harta karun itu berada. Sebelumnya, baik itu dunia dalam lengan baju atau teknik pemecah batasan lima elemen besar, semuanya adalah primer dan kunci. Harta karun yang sebenarnya sebenarnya masih tertinggal. Jika harta terakhir juga merupakan kuali perunggu, maka kekuatan ilahi macam apa yang layak menduduki peringkat pertama di antara ketiganya, di atas dunia dalam lengan baju dan teknik pemecah batasan lima elemen agung. Zhang Fan merasa ngeri, tetapi pada saat yang sama, keinginan yang tak terbatas muncul di hatinya. 542. Harta karun yang tak tertandingi, kepala tiga kuali. Setelah menghubungkan semua titik, Zhang Fan terkejut. Seluruh keberadaannya terbenam di dalamnya dan dia tidak tahu bagaimana dia mengikuti semua orang kembali ke halaman. Baru setelah mereka duduk di ruang tamu rumah bangsawan kecil itu, dia benar-benar kembali tenang. Mengingat peta lainnya, dia tidak bisa menahan rasa gembira. Anakku, sebelum kau mencapai level semula, kau tidak boleh pergi ke sana. Sambil menatapnya, lelaki tua itu berkata dengan tergesa-gesa. Hem. Meskipun Zhang Fan sangat penasaran dan mendambakan harta karun yang belum terungkap, dia tidak terpesona olehnya. Hatinya bergetar dan dia bertanya, kakek, apakah ada masalah? Ya, nak, tahukah kamu tingkat kultivasi kakek buyutmu? Orang tua itu tidak langsung menjawab. Sebaliknya, ia mengajukan pertanyaan. Tingkat kultivasi apa? Berdasarkan apa yang diketahuinya, Zhang Lai dikenal sebagai sosok yang tidak terkalahkan di kalangan generasi muda. Bukan karena tingkat kultivasinya yang tinggi, melainkan karena bakat alaminya dalam bertarung dan penguasaan tekniknya. Dalam hal tingkat kultivasi, dia hanya berada di puncak tingkat dasar. Saat itu, mungkin dia tidak dapat dicapai, tetapi bagi Zhang Fan saat ini, itu bukan apa-apa. Menghadapi tatapan bingungnya, lelaki tua itu mendesah, sebelum aku memasuki reruntuhan, ayahku sudah berada di puncak alam inti emas selama 10 tahun. Saat dia berada di level dasar, dia mendominasi Qin Zhou. Saat dia berada di tahap menengah level dasar, dia sudah punya rekor membunuh seorang Grandmaster yang sudah mencapai puncak. Jadi, dia dihormati oleh semua orang dan dikenal sebagai pahlawan. Bahkan musuh-musuhnya pun tidak bisa mengabaikannya. Setelah mencapai puncak level dasar, Grandmaster tingkat awal tidak lagi menjadi lawannya. Setelah itu, ia meninggalkan Qin Zhou dan berkelana ke seluruh sembilan benua. Kemudian, karena suatu alasan, ia pergi ke luar negeri dan memasuki reruntuhan terkutuk itu. Pada saat itu, dia belum kembali ke sekte selama bertahun-tahun. Jadi, tidak ada yang tahu bahwa dia sudah mencapai tingkat penyelesaian. Pada titik ini, Zhang Fan mengerti apa yang orang tua itu coba katakan. Zhang Lai ini benar-benar berbakat. Meskipun ia tidak memiliki keberuntungan sebanyak Zhang Fan dan harta yang tak terhitung jumlahnya, ia mampu menggunakan bakatnya yang tak tertandingi untuk mencapai prestasi yang sama dengannya. Karena dia membunuh seorang kultifator tingkat penyelesaian di tahap menengah level dasar, bagaimana setelah dia mencapai tingkat penyelesaian. Menurut dia, kekuatan macam apa itu? Dalam keadaan normal, dia seharusnya setara dengan Zhang Fan sebelum dia memurnikan harta kehidupannya. Dengan basis kultifasi seperti itu, dia telah binasa di reruntuhan tempat dia memperoleh teknik pemecah batasan lima elemen agung. Bahaya macam apa yang akan ada di kuali tembaga ketiga yang paling penting? Ini sudah jelas. Tanpa kultifasi Naschen Sol, seseorang hanya akan mencari kematian. Zhang Fan merenung sejenak dan menghela napas panjang. Ia dengan paksa menahan keinginan untuk segera mengambil harta karun itu dan mempelajarinya di tangannya. Matanya kembali jernih. Dia tidak bisa memaksakan diri untuk minum dan mematuk. Meskipun dirinya saat ini tidak kalah dengan binatang iblis tingkat 7, bagaimanapun juga, tingkatnya tidak cukup tinggi. Risikonya besar, jadi lebih baik baginya untuk menunggu. Mari kita lihat bagaimana kelanjutannya. Sambil menganggukkan kepalanya, senyum menenangkan muncul di wajahnya. Zhang Fan tersenyum dan berkata, Kakek, jangan khawatir. Aku tidak akan gegabuh. Mendengar ini, baik lelaki tua itu maupun si Yang Ming menghela napas lega. Jika Zhang Fan benar-benar telah mengambil keputusan, mereka benar-benar tidak akan dapat menghentikannya. Apa yang terjadi sekarang tentu saja merupakan hal terbaik yang dapat terjadi. Suasana langsung menjadi tenang. Semua orang membicarakan tentang perpisahan mereka. Zhang Fan juga bercerita tentang apa yang telah dialaminya selama beberapa dekade terakhir. Di tengah keterkejutan dan kekhawatiran, serta kegembiraan dan kelegaan setelah kejadian itu, hari itu berlalu begitu saja. Melihat langit berangsur-angsur menjadi gelap, semua orang bersemangat. Tepat saat mereka hendak berbicara di bawah cahaya lilin, ekspresi Zhang Fan tiba-tiba berubah dan dia melihat keluar rumah. Kakak, ada apa? Siang Ming mengamati ekspresi Zhang Fan dan segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Tidak apa-apa, saudara Siang. Pelayanmu datang untuk menemui kita. Dia juga membawa tamu. Zhang Fan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sedikit cemberut. Dengan basis kultifasinya, dia melihat seseorang mendekat dari jarak beberapa mil. Orang yang berjalan di depan adalah wajah yang dikenalnya. Itu adalah pelayan yang pernah dilihatnya di Aula Bansian. Sedangkan untuk orang lainnya. Bingung, Zhang Fan menggambarkan mereka berdua, terutama yang terakhir. Dia berkepala orang celaka dan bermata tikus. Dia menoleh ke belakang setiap kali melangkah, alih-alih menundukkan kepala untuk mengendus jalan. Dari sudut pandang manapun, dia tampak sangat aneh. Basis kultifasinya tidak lemah, juga di level foundation establishment. Oh, itu dia, Cerdik. Mendengar penjelasannya, Siang Ming langsung bereaksi dan melanjutkan, nama asli orang ini adalah Linji. Kemudian, ia menjadi terkenal karena kecerdasannya, sehingga orang-orang memanggilnya si Cerdik. Dia bekerja untuk orang itu. Sambil berbicara, Siang Ming mengulurkan tangannya dan menunjuk ke atas. Begitu melihat gerak-geriknya, Zhang Fan pun paham bahwa dia adalah bawahan dari tuannya yang sedang menjaga balai bengsian di gunung tinggi di belakang rumah kecil itu. Benar, siapa orang itu? Dia sudah lama ingin mengetahui hal ini, tetapi tidak pernah menemukan kesempatan untuk menanyakannya. Ha ha, momong-mongong, aku harus memanggilnya Paman Bela Diri, kata Siang Ming sambil tersenyum. Namanya Su Tuntian, dia adalah Su Tuntian, tikus penelan langit. Sebelum Siang Ming selesai, Zhang Fan menyelah. Hem, saudaraku, kamu benar-benar pintar. Paman Bela Diri ini adalah iblis besar dalam wujud manusia, tikus penelan langit. Wajah Siang Ming penuh dengan keterkejutan. Dia tidak menyangka bahwa begitu dia mengucapkan nama itu, Zhang Fan akan dapat melihat latar belakang orang itu. Mendengar pujiannya, ekspresi aneh muncul di wajah Zhang Fan. Alasan mengapa ia dapat bereaksi secepat itu bukan karena hal lain, melainkan karena saat mendengar nama itu, ia langsung teringat kepada tikus penelan langit yang dipamerkan monster tua ompong. Bahkan dengan tembok naga langit seribu gajah di tangan, tanpa aura tikus penelan langit, akan sulit untuk menampilkan kemampuan yang luar biasa seperti itu. Saat itu, dia bertanya-tanya bagaimana orang seperti tikus ini bisa mendapatkan aura tikus penelan langit. Kemudian, Zhang Fan mengetahui bahwa Sutuntian didukung oleh seorang ahli seperti Raja Naga Banjir Hasrat Ungu, Long Fu Hai. Semuanya masuk akal, dan Zhang Fan tidak menyelidiki masalah itu lebih jauh. Namun sekarang, tampaknya Long Fu Hai dan Sutuntian memiliki hubungan darah. Zhang Fan tidak menyela lagi. Dalam beberapa patah kata, si Yang Ming menjelaskan sebab dan akibat, serta asal-usulnya. Sebenarnya, itu sangat sederhana. Itu hanya kebetulan. Secara tegas, si Yang Ming juga merupakan murid leluhur pavilion harta karun berlimpah, iblis besar dalam wujud manusia. Dan iblis besar dalam wujud manusia itu adalah seekor tikus yang telah mencapai Dao, dan wujud aslinya adalah tikus laut biasa. Dan karena identitas tikus laut ini, dengan kultifasinya sebagai iblis yang berubah, ia praktis dapat mengendalikan semua tikus di permukaan. Hasilnya, pavilion harta karun yang berlimpah sangat terinformasi. Saat itu, Si Yang Ming telah menunjukkan kemampuan untuk melawan hantu dan memanggil tikus yang tak terhitung jumlahnya. Itu juga merupakan kemampuan luar biasa yang diwarisinya dari tikus laut yang hebat ini. Ketika pertama kali tiba di pulau terpencil dan bertarung dengan seseorang untuk pertama kalinya, Si Yang Ming telah menunjukkan kemampuan luar biasa ini. Dengan sangat cepat, tikus penelan langit di gunung mendengarnya. Dia segera memanggil Si Yang Ming untuk diinterogasi, dan asal-usul keduanya menjadi jelas. Ternyata tikus laut pavilion harta karun berlimpah itu juga berasal dari dunia kultifasi di luar negeri, dan memiliki hubungan dekat dengan tikus penelan langit. Mereka adalah saudara-saudara. Seperti kata pepatah, naga memiliki sembilan putra, dan masing-masing berbeda. Faktanya, di antara binatang iblis di dunia kultifasi, yang paling mungkin memiliki keturunan yang berbeda adalah spesies tikus. Tidak ada alasan lain selain karena jumlah mereka terlalu banyak dalam satu sarang. Semua binatang iblis berjenis tikus kurang lebih mewarisi garis keturunan klan iblis purba dan kuno. Bentuk asli mereka tidak terlihat jelas, dan mereka hanyalah tikus biasa. Namun, di antara keturunan mereka, ada kemungkinan beberapa dari mereka akan kembali ke garis keturunan bangsawan leluhur mereka. Misalnya, kepala pavilion harta karun berlimpah hanyalah seekor tikus laut biasa. Namun, adiknya memiliki garis keturunan primordial, tikus penelan langit. Tikus laut dari pavilion harta karun berlimpah telah lama mencapai tingkat transformasi ke-7, tetapi ia tidak pernah meninggalkan wilayah seberang laut untuk mewujudkan mimpinya menjadi manusia. Sebaliknya, ia selalu melindungi adik laki-lakinya. Hanya ketika tikus penelan langit mencapai usia dewasa dan memiliki kemampuan magis yang mengguncang bumi, ia pergi ke daratan yang jauh, tidak lagi peduli dengan urusan wilayah seberang laut. Dengan demikian, hubungan antara kedua saudara itu tidak biasa. Bahkan tikus penelan langit, selain kemampuan sihir bawaan tubuh aslinya, kultifasinya juga diajarkan kepadanya oleh tikus laut. Ketika Siang Ming, yang terbiasa berbisnis, mengetahui identitasnya, ia segera mengakuinya sebagai orang yang lebih tua. Siang Ming terbiasa berbisnis dan tahu bahwa ia harus menaiki tangga karir. Dengan garis keturunan iblis purba dan perawatan dari binatang iblis yang telah bertransformasi tingkat ke-7, tikus penelan langit, mereka mampu hidup dengan damai di pulau terpencil besar hingga saat ini. Jadi begitulah adanya. Zhang Fan menggelengkan kepalanya, kehendak surga bagaikan pisau, dan tidak ada yang tahu tubuh siapa yang akan dipotongnya. Jika bukan karena tikus penelan langit, keluarga Huo pasti sudah lama melampiaskan amarah mereka pada kakeknya dan Siang Ming. Memikirkan hal ini, kilatan dingin melintas di matanya. Namun, dia tidak menunjukkannya, dan yang lainnya tidak menyadarinya. Dia hanya berkata dengan acuh-ta'acuh, mereka ada di sini. Saudara Siang, pergi dan tangani mereka. Adapun apa yang harus dilakukan, tentu saja tidak perlu dijelaskan. Siapa Siang Ming? Dia telah memimpin suatu wilayah selama puluhan tahun. Jika dia tidak mengetahuinya, dia tidak akan sampai ke tempatnya saat ini. Siang Ming hanya tertawa, berbalik, dan pergi. Langkahnya tepat. Begitu dia keluar dari halaman, pelayan dan anak laki-laki pintar itu terlihat. Hah, saudara Siang, kamu sudah membaik. Kamu bisa merasakan kedatanganku dari jauh. Terima kasih telah menyambut saya. Anak laki-laki pintar itu mendekat dan tertawa, sambil melihat sekeliling dengan gelisah. Jelas, apa yang dikatakannya sama sekali berbeda dari apa yang dipikirkannya. Dia tidak percaya bahwa Siang Ming memiliki kemampuan ini. Siang Ming tidak menjelaskan. Jika Zhang Fan tahu bahwa ada waktu baginya untuk menjelaskan seluk-beluk cerita, dia mungkin akan pingsan karena ketakutan. Dia tersenyum dan mendesah dalam hati melihat kekuatan Zhang Fan saat ini. Siang Ming bertanya, Saudara yang pintar, mengapa kamu tidak melayani paman bela diri di gunung? Apa yang kamu lakukan di sini? Apa? Bolehkah aku minta segelas anggur darimu? Anak laki-laki yang pintar itu tertawa dan kemudian berkata dengan serius, leluhur tua itu mengirimku ke sana. Kudengar seorang ahli telah memasuki aula bengsian milikmu. Benarkah itu? Apakah Anda butuh bantuannya? Mengingat hubungan Anda dengannya, tidak perlu bersikap sopan. Jadi begitu. Siang Ming akhirnya mengerti alasan kedatangan orang ini. Ia berterima kasih kepada Sutuntian dan melanjutkan, itu adalah teman lama yang sudah ku kenal selama bertahun-tahun. Ia baru saja datang. Di tengah kalimatnya, pintu halaman yang tidak jauh dari sana tiba-tiba terbuka. Pada saat yang sama, pintu salah satu kamar di rumah bangsawan itu juga terbuka. Seolah-olah mata badai telah meletus dari dalam dan mencapai luar. Pada saat yang sama, suara jernih datang dari dalam, dengan ketajaman pedang dewa. Bawalah kartu ucapan ini untuk membalas Raja Pemakan Surga. Kata-katanya ringkas dan komprehensif. Diiringi suara itu, seberkas cahaya melesat keluar dari pintu yang terbuka dan langsung menuju ke arah bocah pintar itu. Dilihat dari auranya, jelas tidak sesederhana kartu ucapan. 543 Bawa kartu ucapan ini ke Raja Pemakan Surga. Sinar cahaya melesat keluar dari jendela yang terbuka dan langsung menuju ke Smarty. Sikapnya yang mengesankan jelas tidak sesederhana kartu ucapan. Mendengar ini, Siang Ming dan Smarty keduanya tercengang. Siang Ming tidak mengerti mengapa Zhang Fan tiba-tiba berubah pikiran. Sebelumnya, dia menyembunyikan identitasnya dan tidak ingin berhubungan dengan Sutuntian. Namun sekarang, dia berinisiatif untuk mengirim kartu ucapan. Smarty juga terkejut. Sebelum dia sempat bereaksi, kartu kunjungan yang bersinar terang itu jatuh tepat di depannya. Dia segera mengulurkan tangan untuk menerimanya. Seketika, ekspresinya berubah. Smarty membungkuk dalam-dalam dan berkata, Senior, tentu saja saya akan mematuhi perintah Anda. Sebelum dia selesai berbicara, kartu ucapan di tangannya bersinar terang. Ada api merah seperti raungan naga yang menyala-nyala, api emas yang cemerlang dan mendominasi, dan api surgawi yang ungu dan merusak. Pada akhirnya, semuanya ditutupi oleh pedangki yang tajam dan tak terhentikan. Siang Ming berada tepat di depannya. Dia dapat melihat wajah asli kartu ucapan itu. Itu adalah Leontine Giok. Tidak ada kata-kata di atasnya, hanya berbagai macam kekuatan yang saling bertarung dan berubah secara tak terduga. Sesaat, dia tenggelam dalam pikirannya. Keraguan di antara kedua alisnya menghilang. Kartu ucapan ini tidak menjelaskan apa-apa, tetapi artinya jelas. Di antara para iblis, bahkan iblis besar yang berubah bentuk, hal yang paling penting adalah kekuatan. Kartu ucapan apalagi yang lebih cocok daripada pertunjukan kekuatan yang nyata. Sepuluh hari lagi aku akan mengunjungimu. Tepat saat ekspresi kedua orang itu berubah, suara terakhir terdengar dari rumah besar itu. Kemudian, dengan suara keras, pintu tertutup dan semuanya menjadi berkabut. Mereka tidak bisa melihat dengan jelas lagi. Ya, Smarty menyingkirkan tatapan liciknya dan membungku hormat. Ia kemudian menegakkan tubuhnya dan berkata kepada Siang Ming, Kakak, mengapa kau tidak memberitahuku bahwa kau memiliki teman yang begitu hebat? Aku hampir tidak sopan. Sambil berbicara dia pun menyeka keningnya, seakan-akan ada keringat dingin di sana. Dia tidak berpura-pura. Bagaimanapun, dia mewakili Sutuntian, iblis besar yang berubah wujud. Biasanya, dia tidak terlalu memperhatikan etika, dan orang lain tidak bisa menyalahkannya. Namun, jika dia menyinggung seorang ahli yang selevel dengan Sutuntian, pihak lain bisa menghancurkannya sampai mati seperti semut, dan Sutuntian tidak akan membelanya. Oleh karena itu, ketika ia merasakan kekuatan yang ditunjukkan pada Kartu Nama, Smarty bertindak tidak seperti biasanya dan sangat hormat. Reputasinya sebagai orang pintar bukan hanya untuk pamer. Meskipun dia sedang berbicara dengan Siang Ming, salah satu telapak tangannya tetap tidak bergerak di depan dadanya. Di atasnya ada Leontine Giok, undangan. Ini, sudah bertahun-tahun. Siang Ming tersenyum canggung. Ada sesuatu yang mengganjal dalam pikirannya dan ingin segera kembali untuk menanyakannya. Dia sedang tidak ingin berbicara banyak dengan Smarty. Setelah berbahasa-bahasi sebentar, dia mengantar Smarty kembali ke gunung, yang masih dihantui rasa takut. Siang Ming sendiri berbalik dan kembali ke rumah bangsawan. Dia tidak mengerti apa yang terjadi saat dia menunggu di luar rumah besar itu sambil menunggu Smarty berbicara sebentar dengannya. Saat itu, Siang Ming baru saja pergi. Zhang Fan teringat pada iblis besar yang berubah wujud dan keluarga Huo. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya kepada Tuan Tua Huo, Kakek, apakah Anda tahu apa yang dilakukan keluarga Huo? Keluarga Huo, nak, kau juga pernah mendengarnya. Wajah Tuan Tua Huo sedikit muram. Ia berkata dengan penuh kebencian, aku tidak tahu bagaimana balai bengsian kita menyinggung keluarga Huo. Selama bertahun-tahun, mereka telah mengirim orang untuk memata-matai dan menyelidiki kita. Mereka tidak pernah berhenti. Lebih dari sekali. Ekspresi Zhang Fan tidak berubah, tetapi hatinya dipenuhi dengan niat membunuh. Keluarga Huo benar-benar tidak tahu cara mengejak kata, kematian. Meskipun mereka tidak melakukan gerakan apapun, hanya kata, mata-mata, saja sudah cukup untuk membuat mereka mati. Agar tidak membuat kakek dan siaolong takut, Zhang Fan dengan paksa menekan aura pembunuhnya dan melihat keluar jendela, sambil bertanya, apa pendapat saudara siang tentang masalah ini? Nak, jangan khawatir. Kalau terjadi apa-apa, pasti sudah terjadi sejak lama. Dengan adanya Raja Pemakan Surga, keluarga Huo pasti akan merasa bersalah. Tuan Zhang telah melihat banyak hal selama bertahun-tahun. Meskipun Zhang Fan telah menyembunyikan niat membunuhnya dengan baik, niat itu tetap tidak dapat luput dari pandangannya. Tuan Zhang menghiburnya. Tuan Zhang, Anda benar. Keraguan. Hahaha. Zhang Fan mencibir namun tidak mengatakan apa-apa. Memang, dengan adanya iblis besar yang berubah bentuk di sekitar mereka, mereka pasti akan memiliki keraguan. Namun, itu hanya keraguan, bukan berarti mereka tidak memiliki kekuatan. Kalau saja keluarga Huo dapat menggerakkan ke labang S tingkat ke-7 yang belum memiliki kesadaran, untuk menjerat sutuntian, dengan kekuatan mereka, mereka dapat menghancurkan balai bengsian dan rumah kecil itu hingga rata dengan tanah dalam sekejap. Menaruh keselamatan seseorang pada kekhawatiran orang lain bukanlah hal yang bijaksana untuk dilakukan. Dengan niat memata-matai dan kekuatan untuk melakukannya, keluarga Huo, kalian sudah mati. Dalam sekejap, Zhang Fan telah mengambil keputusan. Puluhan tahun yang lalu, dia telah melakukan tindakan membasmi seluruh keluarga. Hari ini, dia tidak keberatan melakukannya lagi. Sambil mengumpat dalam hati, Tuan-tuan Zhang mendesah dan berkata, keluarga Huo telah menjadi semakin makmur dalam beberapa tahun terakhir, terutama nenek es dan api, Nyonya Tua Huo. Setiap beberapa tahun, dia menggunakan pernikahan sebagai alasan untuk mengumpulkan kerabat dan teman yang masih berhubungan ke Pulau Es dan Api untuk berpesta. Setiap tahun, mereka tumbuh semakin kuat. Pernikahan Setiap beberapa tahun, Zhang Fan tercengang. Dia tahu bahwa keluarga Huo tidak terlalu makmur. Bagaimanapun, mereka memiliki garis keturunan dari Frost Chentipede, dan tidak mudah bagi mereka untuk menghasilkan keturunan. Bagaimana mungkin ada pesta pernikahan setiap beberapa tahun? Ya, Nyonya Tua Huo akan menikah. Wajah Tuan Tua Zhang juga menunjukkan ekspresi aneh, dan dia berkata sambil tersenyum tipis. Ternyata setelah Nyonya Tua Huo mencapai tahap pembentukan inti, penampilannya tidak hanya kembali menjadi wanita parubaya yang cantik, tetapi dia juga sangat mesum. Setiap beberapa tahun, dia akan menjadikan beberapa pria tampan sebagai hewan peliharaan pribadinya. Selama beberapa dekade, memang seperti ini. Para kultifator di dekat Pulau Tandus Besar sama sekali tidak terkejut. Hal seperti itu benar-benar terjadi. Zhang Fan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata-kata. Untuk sesaat, dia tidak dapat menghubungkan Nyonya Tua Huo yang sangat berkuasa di dekat Pulau Tandus Besar dengan wanita tua yang tampak baik hati di rumah gua matahari merah tahun itu. Kemudian dia teringat sesuatu dan bertanya, kakek, kapan Nyonya Tua Huo akan menikah lagi? Dalam sepuluh hari, Tuan Tua Zhang berkata tanpa berpikir, mereka telah mempersiapkan diri selama setahun. Semua anak dari keluarga Huo dan semua kekuatan yang dekat dengan Pulau APS akan berkumpul di Pulau APS. Pasti akan sangat meriah. Dalam sepuluh hari, Bagus. Zhang Fan merenung sejenak, lalu matanya berbinar. Dengan lambayan lengan bajunya, pintu antara rumah dan istana terbuka, dan sebuah liontin diok biasa jatuh ke tangannya. Beberapa aliran kekuatan magis mengalir ke dalamnya, lalu adegan sebelumnya terjadi. Setelah beberapa saat, Siang Ming kembali dan bertanya dengan rasa ingin tahu, kakak, mengapa kamu tiba-tiba ingin bertemu paman seperguruanku? Tidakkah kamu ingin mengungkapkan hubungan kita? Itu dulu dan ini sekarang. Zhang Fan tersenyum dan berdiri. Jika saatnya tiba, aku akan pergi dengan avatar. Aku akan mengatakan bahwa aku adalah teman lama saudara Siang, dan aku akan memanfaatkan hubungan kalian untuk mengunjungi Sutuntian. Omong-omong, Zhang Fan perlahan berjalan ke jendela dan menatap langit yang berangsur-angsur gelap. Sejauh matanya memandang, langit barat tampak diwarnai dengan darah, berubah menjadi warna merah tua. Omong-omong, aku akan memotong rumput liar dan membasmi akar-akar keluarga Huo, agar mereka tidak memata mataiku. Karena kita akan melakukannya, mari kita lakukan dengan cara yang besar. Panggung sudah disiapkan, dan jika tidak ada penonton, bukankah akan seperti berjalan di malam hari? Betapa membosankannya. Suara Zhang Fan terdengar santai, tanpa sedikitpun niat membunuh. Seolah-olah dia tidak berbicara tentang pemusnahan keluarga Huo, tetapi hanya berjalan-jalan di pinggiran kota. Karena sudah memutuskan, Zhang Fan memperlakukan keluarga Huo seolah-olah mereka sudah mati. Dia sama sekali tidak mengkhawatirkan mereka, dan tidak menunjukkan niat membunuh. Selama 10 hari berikutnya, ia menemani lelaki tua itu setiap hari, berjalan-jalan santai di halaman. Dia tidak hanya menyembunyikan niat membunuhnya, tetapi dia juga menyembunyikan kultifasinya yang menggemparkan. Entah mengapa, sejak dia melihat lelaki tua itu, kekuatan spiritual Zhang Fan berangsur-angsur tenang, seolah-olah dia tertidur. Mereka yang tidak tahu kebenarannya akan melihat bahwa mereka adalah sepasang kakek dan cucu biasa, yang menghabiskan hari-hari mereka di halaman. Itu hanya sekilas. Jika seseorang ditakdirkan untuk melihatnya dalam waktu lama, mereka akan menyadari bahwa pemandangan yang mengejutkan sedang terjadi sesekali. Bagian belakang rumah kecil itu berbatasan dengan gunung tinggi. Sesekali, angin kencang bertiup. Deru angin itu seperti tangisan hantu. Namun, sejak Zhang Fan muncul di rumah itu, deru angin itu tidak pernah muncul lagi di rumah itu. Bukan karena angin memiliki roh, tetapi karena tampaknya ada kekuatan tak kasat mata yang memengaruhi seluruh istana dari atas ke bawah, membuatnya tetap hangat. Kekuatan tak kasat mata ini tidak menampakkan dirinya, dan baru ketika angin dan gerimis menyelimuti daerah itu, perbedaannya perlahan terlihat. Aura seseorang dapat memengaruhi lingkungan di sekitarnya. Meskipun tidak sekuat domain level aslinya, aura tersebut dapat menyebabkan perubahan drastis. Namun, aura tersebut dapat menstabilkan lingkungan, seolah-olah membeku. Tanpa menyadarinya, Zhang Fan telah mengambil langkah penting dan kini berdiri di samping level aslinya. Si tua bangka, siangming, siaolong, dan yang lain tidak tahu apa yang tengah terjadi, tetapi semua itu tak luput dari pandangan ku tahu. Tahap lanjutan dari level penyelesaian ke level penyelesaian. Menggunakan tubuhmu sendiri untuk mengganggu energi spiritual di surga dan bumi. Ini adalah tahap sulit yang telah menghentikan banyak pahlawan. Namun, kamu berhasil melewatinya dengan mudah. Aku sangat iri padamu. Zhang Fan baru saja mengantar kakeknya kembali ke kamarnya untuk beristirahat ketika suara pendeta ku terngiang-ngiang di kepalanya. Tahap lanjutan dari level penyelesaian. Zhang Fan tersenyum tipis. Energi spiritual yang telah terpendam selama berhari-hari tiba-tiba melonjak seperti banjir. Dalam sekejap, energi itu memenuhi seluruh tubuhnya dan aura yang mencengangkan membumbung tinggi ke langit. Keadaannya benar-benar berbeda dari sepuluh hari yang lalu, dan ada pemandangan yang sama sekali berbeda. Ini hanya masalah waktu. Apa yang perlu diirikan? Pendeta tahu ku, Anda pasti bercanda. Zhang Fan tersenyum. Melihat gunung yang tinggi, dia seperti bisa melihat sesuatu melalui awan. Setelah sepuluh tahun berkultivasi, energi spiritualnya sudah berada di ambang tahap lanjutan dari level penyelesaian. Dia hanya kehilangan satu langkah terakhir dan tidak dapat menerobos. Setelah melihat kakeknya, awan gelap yang selama puluhan tahun membebani hatinya pun sirna. Tiba-tiba, ia merasa seperti ikan di lautan dan burung di langit. Tidak ada yang menahannya dan ia tidak memaksakan diri untuk melakukan apapun. Ia telah memasuki kondisi kultivasi. Dalam semalam, dia berhasil menerobos. Sudah saatnya aku bertemu monster ini. Zhang Fan perlahan mengalihkan pandangannya dari gunung yang tinggi itu. Dengan lambayan lengan bajunya, dia menghilang dari halaman tanpa meninggalkan jejak. 544 Gunung yang mengjulang tinggi itu diselimuti awan dan kabut. Di tengah perjalanan, gunung itu seperti istana surgawi, tinggi dan megah. Gunung ini tampaknya adalah gua tempat tinggal Sutuntian. Sebelum dia sempat mendekat, tekanan besar jatuh dari awan tebal di atas, menyatakan keagungan pemilik tempat ini. Zhang Fan tiba-tiba berhenti dan mendongak. Tentu saja dia tidak berhenti karena tekanan formasi itu, tetapi karena sosok yang dikenalnya telah menerobos masuk ke dalam pandangannya. Senior Jin An, aku datang untuk menyambutmu atas perintah leluhur. Sambil menganggup dan membungkuk dengan mata yang melirik, semartilah yang pergi ke rumah kecil itu. Meskipun dia tidak melihat kemunculan avatar kultifator pedang Zhang Fan hari itu, ki pedangnya yang membumbung tinggi tak terhentikan dan tajam, bagaikan obor di malam hari, sangat menarik perhatian. Tentu saja, dia tidak perlu khawatir akan salah mengira dia sebagai orang lain. Zhang Fan menganggup pelan dan berkata dengan acuh-ta'acuh, pimpin jalan. Kali ini dia tidak menyembunyikan auranya. Jika Sutuntian masih tidak bisa mendeteksinya, maka dia pastilah iblis besar dalam wujud manusia, jadi dia tidak terkejut dengan kemunculan Smarty. Ya, ya, silakan lewat sini, senior. Smarty berbalik ke samping dan memimpin jalan. Setelah beberapa saat, mereka tiba di sebuah gua terbuka lebar di kaki gunung. Kemudian dia bersiul, lalu dua bayangan hitam pekat melintas dan muncul di hadapan Zhang Fan. Tikus yang besar sekali. Kedua bayangan hitam itu sangat besar. Mereka adalah dua tikus gemuk dengan bulu mengilap. Digi depan mereka terbuka lebar, seolah-olah mereka bahkan bisa mengunyah batu. Tikus-tikus seperti itu sudah merupakan binatang yang besar, dan bahkan harimau yang ganas pun akan terpaksa mundur ketika melihatnya. Alasan mengapa Zhang Fan memperhatikan mereka bukanlah karena kekuatan mereka, tetapi karena ada kursi yang nyaman di punggung mereka. Jelaslah, kedua tikus ini adalah alat transportasi. Senior, silakan lewat sini. Jalan di gua ini lebih rumit, dan hanya mereka yang bisa berlari lebih cepat. Smarty tersenyum malu dan naik ke punggung seekor tikus besar. Zhang Fan menggelengkan kepalanya dan tidak banyak bicara. Dia melangkah keluar dan mendarat di punggung tikus besar lainnya. Lalu, sambil bersiul, kedua tikus itu berlarian keluar dengan suara mendesing. Cahaya dan bayangan di depannya tampak samar-samar. Lambat laun, semuanya kembali menjadi gelap gulita. Yang bisa didengarnya hanyalah suara gemerisik tikus yang berlarian di terowongan yang berkelok-kelok. Pada saat ini, Zhang Fan akhirnya mengerti mengapa dia harus menggunakan tikus ini sebagai alat transportasi. Dalam waktu singkat, ratusan pintu masuk dan keluar terlihat di depan matanya. Berapa banyak di antaranya yang merupakan jalan buntu dan labirin sungguh tak terbayangkan. Dari penampakannya, seluruh gunung itu mungkin telah dilubangi dan berubah menjadi sarang tikus raksasa. Selain tikus-tikus itu sendiri, tidak seorang pun akan dapat mengenali jalan masuk ke dalamnya. Macan tutul tidak bisa mengubah belangnya. Melihat pemandangan ini, Zhang Fan tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Bagi monster metamorfosa kelas tujuh seperti Sutuntian, bahkan tempat tinggal gua yang paling rumit pun tidak ada gunanya. Jika mereka benar-benar berani mengetuk pintu, mereka bisa menghancurkan seluruh gunung dengan satu pukulan. Untuk membuat lubang tikus yang rumit seperti itu, kemungkinan besar itu untuk memuaskan kebiasaan mereka sendiri. Namun, saat berada di Roma, lakukanlah seperti yang dilakukan orang Romawi. Zhang Fan hanya bisa menahan rasa ingin tahunya dan tetap berada di punggung tikus itu selama waktu yang dibutuhkan untuk minum secangkir teh. Baru kemudian pemandangan di depannya menjadi cerah. Matanya cerah dan matahari bersinar terang. Melihat sekelilingnya, dia bisa melihat awan dan kabut di bawah kakinya. Seolah-olah dia tiba-tiba pergi dari kedalaman neraka ke atas awan. Tidak seperti kabut yang telah melubangi seluruh gunung menjadi lubang tikus, puncak gunung itu cerah dan luas. Di puncaknya, ada sosok yang sedang mengunyah meja. Sosok itu memasuki garis pandang Zhang Fan. Orang itu sedang duduk di atas sajadah. Ia tidak tahu seberapa tinggi badannya, tetapi ia dapat melihat kepala yang kurus dan runcing yang memakai mahkota yang tampak seperti mahkota. Di dagunya terdapat janggut kambing yang tipis yang melengkung ke atas saat ia makan. Dalam sekejap, janggutnya tertutup lemak dan zat lengket lainnya yang saling kusut. Berbeda dengan kepalanya yang runcing dan kurus, tubuhnya montok dan berisi, terutama perutnya yang besar. Begitu megahnya sehingga ujung jari kakinya sulit terlihat saat melihat ke bawah. Dari depan, orang bisa melihat perutnya menonjol keluar, dan bagian atas perutnya seperti senjata tajam. Su Tuntian Monster bermetamorfosis kelas 7, tikus pemakan surga. Di tempat ini, siapa lagi selain Su Tuntian yang bisa bersikap tidak bermoral? Pada suatu saat, Smarty telah menghilang bersama dua ekor tikus besar. Di puncak gunung yang kosong, selain Zhang Fan dan Su Tuntian, hanya ada dua baris pembantu yang sibuk melayani Su Tuntian. Kamu di sini, duduk. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Zhang Fan melihat seluruh kaki sapi menghilang ke dalam perut besar itu, dan sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, kepala babi telah dilahapnya. Zhang Fan tersenyum dan duduk bersila di depan meja. Ia menyaksikan Su Tuntian melahap daging sapi selama 10 tahun dalam waktu singkat. Baru saat itulah dia berhenti. Bukan karena dia sudah kenyang, tetapi karena makanannya sudah habis, dan para pembantu sudah kembali untuk menyiapkan. Haha, saudara, kamu adalah teman anak siang Ming itu, jadi kamu bukan orang luar. Ayo kita makan dan minum bersama. Su Tuntian mengangkat kepalanya dan membiarkan para pelayan di sebelahnya menyekat jenggotnya sambil menepuk perutnya. Sewaktu bicara, kepalanya tanpa sadar menemok keluar, hidungnya berkedut seakan mencium aroma daging. Zhang Fan menepis perkataannya sambil tersenyum. Jika dia tidak menunjukkan kekuatannya di kartu nama, dia bahkan tidak akan bisa bertemu tikus besar ini. Apa maksudnya dengan tidak menjadi orang luar? Namun, ini sudah diduga, jadi tidak mengherankan. Meskipun Su Tuntian bertingkah seperti tikus yang tidak pernah puas, Zhang Fan tidak lengah. Siapapun yang bisa mencapai tahap nascen sol seperti dia, baik manusia maupun daemon, tidak akan mudah dihadapi. Ayo, makan dan minum. Para pelayan itu jelas terbiasa melayani si rakus ini. Dalam waktu singkat, hidangan daging yang mewah sekali lagi tersaji di atas meja. Babi, domba, sapi, singa, harimau, beruang. Ada hewan yang berlari di pegunungan, terbang di langit, dan berenang di air. Zhang Fan sedang tidak ingin makan, tetapi ketika dia melihat sekeliling, dia menemukan bahwa makanan di atas meja sama persis dengan makanan Su Tuntian. Dia mendongak dan melihat sepasang mata kecil yang sepertinya sedang mengujinya. Tikus ini menarik. Zhang Fan tersenyum, akhirnya mengerti maksud tikus besar itu. Baiklah, aku akan bermain denganmu sekali ini saja. Setelah itu, para pembantu itu sangat sibuk. Awalnya, satu orang yang makan banyak saja sudah cukup untuk membuat mereka tersedak, tetapi sekarang, ada dua orang, terengah-engah, keringat harum menetes, seperti kupu-kupu di tengah bunga, berlarian ke sana kemari. Selama dua jam berikutnya, tumpukan makanan yang menggunung di atas meja di depan Zhang Fan dan Su Tuntian dengan cepat menghilang ke dalam mulut mereka, sebelum diisi oleh para pelayan yang bola balik. Tidak mungkin untuk menghitung berapa kali hal ini telah terjadi. Setelah dua jam penuh, para pembantu kelelahan. Akhirnya, Su Tuntian melambaikan tangannya, memberi isyarat bahwa mereka tidak perlu melanjutkan. Bagus, saudara yang baik, kamu hanya bisa bertarung jika kamu bisa makan. Su Tua, aku punya harapan besar padamu. Melihat Su Tuntian yang tiba-tiba bersemangat, Zhang Fan tidak dapat menahan senyum. Anda hanya dapat bertarung jika Anda dapat makan. Ini adalah pepatah manusia biasa. Bagi para kultifator seperti mereka, apa hubungan kekuatan magis dan kultifasi dengan nafsu makan? Tidak seperti perut Su Tuntian yang buncit, perut Zhang Fan tidak berubah, seolah-olah tumpukan makanan itu telah menghilang begitu saja. Memang tidak ada bedanya dengan menghilang begitu saja. Jika tubuh aslinya datang, Zhang Fan tidak akan memainkan permainan ini dengan tikus besar, tetapi ini adalah Doppelganger, jadi itu cocok. Doppelganger ini telah menerima warisan dari Swordsoul Master, dan kultifasinya telah lama menghilang, berubah menjadi kipedang yang tak terbatas. Tidak salah jika dikatakan bahwa seluruh tubuhnya terkondensasi dari kipedang. Belum lagi makanan, bahkan emas, perak, tembaga, dan besi akan langsung musnah oleh kipedang yang tak terbatas dan terserap. Tidak akan ada sedikitpun jejaknya. Jika Zhang Fan terus makan seperti ini selama seratus tahun, tidak akan ada masalah. Sudah lama sekali aku tidak bertemu dengan seorang kultifator manusia yang murah hati seperti dia. Kakaku suka menjadi manusia, tetapi aku lebih suka menjadi iblis, makan daging dan minum anggur. Aku benar-benar tidak tahu apa bagusnya menjadi manusia. Jika aku manusia, tidak akan mudah menemukan seseorang untuk makan dan minum bersamaku. Sambil menyentuh perutnya yang bulat, Sutuntian berkata dengan kecewa. Dia tampak sangat merindukan, kakak tua, itu. Memang, dengan nafsu makannya yang sangat mengerikan, hanya setan-setan besar yang dapat berubah wujud yang mampu menandinginya. Saya dan saudara siang adalah sahabat karib. Saya dengar Raja Pemakan Surga telah menjaga saudara siang selama ini, jadi saya datang berkunjung dan mengucapkan terima kasih. Pada saat ini, mereka akhirnya sampai pada intinya. Itu murid saudaraku yang malang. Sudah menjadi kewajibanku untuk menjaganya, kau tak perlu berterima kasih pada aku. Sutuntian melambaikan tangannya dengan tidak setuju. Kemudian dia bertepuk tangan, dan dua pelayan masuk sambil membawa nampan. Adik kecil, kamu tidak buruk, aku sangat menyukaimu. Ini sesuatu yang bagus untukmu. Sebelum dia selesai berbicara, para pelayan itu pergi, hanya menyisakan dua cangkir es yang diletakkan di depan mereka berdua. Seluruh cangkir itu diukir dari es berusia 10 ribu tahun. Es itu memancarkan hawa dingin yang menyesakan, seperti mata air yang jernih, dan cairan bening di dalam cangkir itu sedikit bergoyang. Ini adalah ice spirit wine, yang diseduh sendiri oleh ice phoenix dari laut utara. Seratus tahun yang lalu, aku menghadiri miriat demon banquet, dan wanita tua itu memberiku satu kendi. Sekarang, hanya tersisa dua cangkir. Kau beruntung. Dingin yang meresap langsung ke dalam jiwa, dingin ekstrim berevolusi menjadi hangat ekstrim. Itu adalah harta tak tertandingi antara surga dan bumi. Sambil berbicara, Sutuntian menelan ludahnya tanpa malu-malu. Dari penampilannya saja, orang bisa tahu betapa berharganya anggur roh es ini. Sayang sekali aku belum bisa meminumnya. Sial, anggur yang sangat dingin ini perlu dihangatkan terlebih dahulu sebelum bisa menunjukkan rasanya. Sungguh merepotkan. Sutuntian melambaikan tangannya, dan dua bola api iblis meninggalkan tangannya, membakar di bawah kedua cangkir. Masih ada setengah jam lagi. Dia mendesah. Tepat saat dia hendak mengatakan sesuatu, dia melihat kilatan di mata Zhang Fan. Dia tiba-tiba berdiri, berbalik, dan berkata, silakan hangatkan anggurnya, yang mulia. Saya akan segera kembali. Hem, adik kecil, apa yang akan kamu lakukan? Sutuntian bertanya dengan rasa ingin tahu. Ia melihat Zhang Fan tidak mengikuti jalan menuruni gunung seperti semula, tetapi malah terbang di udara, selangkah demi selangkah melangkah ke awan yang memenuhi langit. Di tangannya, ada pedang kuno yang menunjukkan ketajamannya. Aku akan membunuh seseorang. Suara acu-ta'acu itu terdengar samar-samar, dan satu orang dan satu pedang melayang pergi. 545. Aku akan membunuh seseorang. Seperti angin sepoi-sepoi yang membelai wajah, empat kata ini penuh dengan niat membunuh, tetapi dimainkan secara ekstrim, menyebabkan mereka yang mendengarnya tidak dapat mengaitkannya dengan maknanya. Seorang laki-laki dan satu pedang melayang pergi, menghilang di balik awan. Hem, menarik, menarik. Mata Sutuntian berbinar. Dia menyipitkan matanya yang kecil, dan cahaya ilahi di matanya tampak nyata, seolah-olah dapat menembus jarak yang tak berujung dan mengejar sosok itu. Kali ini, dia akan memusnahkan sektenya dan membangun kekuatannya. Tentu saja, Zhang Fan tidak bisa turun gunung melalui lubang tikus. Seolah-olah dia tidak melihat awan yang berjatuhan dan formasi yang membatasi, dia langsung melangkah ke dalamnya. Setiap kali dia melangkah, pedang ki yang mengjulang tinggi mengjulang ke langit, seperti ombak laut, saling menumpuk. Pedang kuno di tangannya tidak bergerak, tetapi pedang ki di sekelilingnya berkembang pesat. Semua awan yang mendekatinya langsung hancur menjadi sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimanapun, itu dari dalam ke luar, dan formasi itu belum diaktifkan. Tiba-tiba, awan-awan di langit terbelah, memperlihatkan jalan yang mengarah ke laut tak berujung di luar pulau tandus besar. Seorang penerus pendekar pedang. Pedang ki menjadi semakin ganas. Meskipun terpisah oleh jarak yang sangat jauh, Su Tuntian masih mengerutkan kening, seolah-olah pedang ki yang ganas membuatnya merasa tidak nyaman di sekujur tubuhnya. Menarik, sangat menarik, ikan loah kecil itu, kau akan menyukainya. Su Tuntian terkekeh. Pada suatu saat, sebuah kaki sapi muncul di tangannya, dan dia mengunyahnya. Dia tampak ceroboh, tetapi cahaya ilahi di matanya berkedip-kedip dan tidak pernah meninggalkan arah di mana Sang Fan menghilang. Gemuruh. Terjadi ledakan dahsyat di awan di atas cakrawala, di atas gelombang yang tak terbatas. Ledakan itu menyebabkan udara meledak dan awan bergulung maju mundur. Namun, mereka tetap tidak mampu mengimbangi energi pedang sepanjang 100 ribu kaki yang membelah langit. Tiba-tiba, pedang ki yang tampak padat, tajam, dan dingin melintasi lautan antara pulau terpencil besar dan pulau api es dalam sekejap, seperti jembatan pelangi dengan kekuatan tak terbatas. Di bawah pedang ki, lautan luas itu seperti bekas luka yang mencolok, seolah-olah telah dibela oleh pedang dan tidak akan hilang untuk waktu yang lama. Tiba-tiba, retakan besar muncul. Ledakan. Salah satu ujung pedang ki menghantam pulau api es, dan sebuah sosok dengan aura yang membumbung tinggi muncul. Di belakangnya, pedang ki yang tak terbatas tampaknya telah kehilangan semua dukungan dan runtuh dengan suara keras. Ketajaman yang tak berujung itu tersebar, dan awan dalam jarak ribuan mil semuanya kosong. Berdiri di pulau itu, tubuh Zhang Fan tegak, dan dia tak dapat menahan diri untuk tidak memancarkan aura yang membumbung tinggi. Niat awalnya adalah menggunakan identitas seorang kultifator pedang untuk membasmi sekte demi menunjukkan kekuatannya. Pertama, untuk menyembunyikan identitasnya agar tidak menimbulkan masalah bagi kakeknya dan yang lainnya. Kedua, untuk menyesatkan orang-orang yang melihat kejadian ini agar berpikir bahwa dia memiliki kemampuan ilahi kultifator pedang. Tanpa diduga, ledakan momentum itu berangsur-angsur menjadi sama seperti seorang kultifator pedang, dari kondisi pikirannya hingga kekuatannya. Untuk sesaat, seolah-olah seorang kultifator pedang kuno yang sebenarnya telah muncul kembali di dunia. Jika mendongak, orang bisa melihat perbedaan jelas antara es dan api di Cakrawala, seolah-olah ada garis yang membagi pulau itu. Di tengah-tengah poros es dan api ini, tempat penting keluarga Huo, naga es, perlahan-lahan terdengar suara sitar yang harmonis dan gemuruh dunia fana, samar-samar memasuki telinga. Mendengar ini, Zhang Fan tersenyum dingin dan melangkah keluar. Begitu dekat, namun begitu jauh. Dengan satu langkah, dia sudah berada seratus meter jauhnya. Mendengar suara ini, Zhang Fan tersenyum dingin dan melangkah keluar. Sosok itu berkelebat, tidak cepat dan tidak lambat, namun dalam keadaan tak sadarkan diri, ia tidak dapat melihat sosok itu, yang ada hanya jejak kaki di kiri dan kanannya yang berserakan. Niat di hatinya, kidi dadanya, dan pedang di tangannya, ketiganya berpadu menjadi satu. Saat momentum meningkat secara bertahap, Zhang Fan tanpa sadar tenggelam dalam niat pedang. Setiap langkah yang diambilnya, ada bayangan cahaya yang tak terhitung jumlahnya melayang di sekelilingnya, dan suara sutra yang robek seperti ribuan pedang yang merobek ruang. Jejak kakinya jauh dari tanah, dan pedang kinya meluap. Seringkali, begitu sosok itu menghilang, terdengar suara gemuruh terus-menerus. Di setiap jejak kakinya, ada pedang ki yang membumbung tinggi ke langit. Cahaya yang berkilauan itu seperti pilar pembunuh dingin, melesat langsung ke langit. Sosok itu tiba-tiba lewat, samar-samar. Hanya di belakangnya, pedang ki membumbung ke langit, seperti seekor naga ringan yang menyeret ekornya, dengan momentum yang hebat. Saat mendekati kediaman utama keluarga Huo, gerakan seperti itu tentu saja membuat orang-orang yang menyambut tamu terkejut. Dua orang muda, seorang pria dan seorang wanita, datang untuk menyambutnya. Senior, hari ini adalah hari pernikahan istri kita, mengapa kamu tidak? Meski jelas mereka datang dengan niat jahat, laki-laki di antara keduanya tetap berbicara sopan, memperlihatkan sikap seorang keluarga besar. Sayangnya, dia bahkan tidak punya waktu untuk mengungkapkan kemurahan hatinya ketika seluruh tubuhnya membeku. Kakak senior, wanita satunya segera menyadari ada yang tidak beres. Begitu berbicara, dia mengikuti jejaknya. Keduanya membeku di tempat, seperti pohon yang menyambut tamu. Zhang Fan berjalan melewati mereka dengan tenang. Pada saat ini, angin sepoi-sepoi bertiup, seperti tangan lembut yang membelai sesuatu. Pria dan wanita itu mengerang pada saat yang sama, dan aura ganas keluar dari tubuh mereka. Setiap inci kulit dan setiap pori-pori mereka dipenuhi dengan pedang ki, yang dingin sampai ke tulang. Lalu, dengan suara keras, langit pun dipenuhi hujan darah. Seakan-akan dalam sekejap, pedang-pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya telah meledak di tubuh mereka, menghancurkan mereka menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Begitu setiap potongan daging terbang ke udara, ada cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya yang menusuk dari dalam. Pedang ki yang tak terukur meledak, dan dalam sekejap, dua awan kabut darah memenuhi udara. Selain itu, tidak ada yang lain. Siapa kamu membantu? Jangan menyimpan. Situasi aneh kedua orang itu langsung menarik perhatian orang-orang lain yang menyambut para tamu. Mereka semua menoleh dan melihat pemandangan jiwa ilahi kedua orang itu hancur dan menghilang dari dunia. Seketika, wajah semua orang tampak ketakutan. Banyak orang berteriak, berseru, memohon pertolongan, dan memohon belas kasihan, tetapi tidak seorang pun dapat menyelesaikan kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Pikiran mereka saling terkait, dan pandangan mereka saling menyapu. Gerakan semua orang hampir membeku pada saat yang sama. Semua jenis postur aneh, ekspresi putus asa dan ketakutan, mereka berdiri diam seperti patung yang dicat, membiarkan pria dan pedang itu melewati mereka. Menggunakan pikiran untuk mengendalikan pedang. Dimanapun pikiran berada, dimana pikiran berada, disitulah pedang menunjuk. Pedang seorang kultifator pedang memiliki harga dirinya sendiri, dan tidak akan diayunkan untuk sampah. Hanya dengan satu pikiran dan satu pikiran, pedang itu dapat menghasilkan kipedang yang merusak. Langkah kaki Zhang Fan tidak berhenti. Saat sosoknya menghilang, awan kipedang yang tak terhitung jumlahnya meletus, dan kabut darah serta cahaya pedang menjadi satu-satunya warna di dunia. Kediaman utama, pintu utama. Melihat pintu pernis merah dan kunci kepala singa kuningan, Zhang Fan terdiam untuk pertama kalinya. Kegaduhan di balik pintu pernis merah itu tiba-tiba terhenti, seolah aura menyeramkan telah membekukan semua tawa. Zhang Fan tersenyum dingin, mengangkat pedang kuno di tangannya, dan mengayunkannya tanpa gerakan apapun. Ledakan. Pedang ki meluas, ketajamannya tak terhentikan. Kemanapun pedang ki lewat, pintu dan dinding yang terhubung dengannya hancur berkeping-keping, meledak keluar seperti belati terbang yang tak terhitung jumlahnya. Pemandangan di hadapannya tiba-tiba terbuka, dan sosok-sosok terlihat menghindar ke segala arah. Titik awal di balik pintu bahkan lebih berwarna merah darah. Siapa kamu? Apakah kamu tahu di mana tempat ini? Di antara para tamu yang tersebar, seorang lelaki tua yang tampaknya adalah tuan rumah klan Huo tiba-tiba berdiri dan berteriak dengan marah. Tempat ini masih dianggap sebagai tempat tinggal luar, jadi orang-orang yang makan dan minum di sini biasanya bukan orang-orang dengan status tinggi. Mereka kebanyakan adalah petani liar atau orang-orang dengan status rendah di klan atau sekte mereka. Status orang-orang yang melayani orang-orang ini dapat dengan mudah dibayangkan. Zhang Fan bahkan tidak memandangnya, dan tanpa mengangkat kepalanya, dia mengayunkan pedangnya lagi. Siapa yang? Pedang Ki merobek udara dan langsung membelah lelaki tua itu menjadi dua. Pedang Ki tidak menghilang, tetapi meledak dengan suara keras, seperti dua roda cahaya, menyapu halaman. Ah! Teriakan itu terdengar seragam. Hampir pada saat yang sama, sinar pedang Ki yang tak terhitung jumlahnya menembus tubuh semua orang. Di bawah pedang, momen perayaan segera berubah menjadi neraka Asura. Pelataran itu diwarnai dengan darah setebal satu inci, dan ketika seseorang menginjaknya, darah itu terasa lengket dan mengeluarkan suara, Chi. Kentang goreng kecil ini tentu saja tidak menarik perhatian Zhang Fan. Dia menginjak tanah yang berlumuran darah dan langsung menuju aula utama, di mana suara gong dan genderang mengguncang langit beberapa saat yang lalu, dan sekarang sunyi. Sepanjang jalan, jika ada yang menghalangi jalannya, itu adalah pedang, jika ada dinding yang menghalangi jalannya, itu adalah pedang. Tidak peduli apapun, itu adalah pedang, meninggalkan jejak kehancuran dan darah. Sosok yang sendirian, satu orang dan satu pedang, berdiri di luar aula utama. Ketika Zhang Fan mendongak, pintu perunggu aula utama tiba-tiba terbuka, dan puluhan sosok muncul keluar. Melalui mereka, dia bisa melihat setidaknya ada beberapa ratus orang berkumpul di aula utama. Mereka adalah keturunan langsung sejati dari klan Huo, faksi yang dekat dengan mereka. Saat ia mengamati, puluhan tatapan juga tertuju padanya. Puluhan orang itulah yang keluar lebih dulu. Siapa kamu? Kebencian apa yang dimiliki klan Huo terhadapmu sehingga kamu begitu kejam? Di antara kerumunan, seorang wanita cantik setengah bayam mengenakan pakaian yang sangat indah, memegang tongkat berkepala naga, melihat sekeliling kesunyian di belakang Zhang Fan, dan wajahnya tiba-tiba membiru. Dia berteriak keras, seolah-olah dia sangat marah, dan dadanya yang menjulang tinggi juga bergelombang dengan hebat. Nyonya tua Huo. Zhang Fan melirik sekilas ke arah garis yang samar-samar dikenalnya dan tongkat berkepala naga, lalu bertanya sambil tersenyum tipis. Ya, itu aku. Katakan padaku, kebencian apa yang kau miliki terhadap klan Huo ku? Wanita cantik setengah bayam itu tampak ragu-ragu. Bukan saja dia tidak langsung menyerang, tetapi dia mengangkat tongkatnya, menghentikan keempat lelaki tua di belakangnya, dan bertanya lagi. Begitu dia mengatakan ini, Zhang Fan tidak peduli, tetapi orang-orang di belakang Nyonya tua Huo semua menatapnya dengan tidak percaya. Dia sudah datang untuk membunuh mereka, mengapa dia harus mengajukan begitu banyak pertanyaan? Ini sama sekali tidak seperti karakternya yang biasa. Bagaimana mereka bisa tahu bahwa Nyonya tua Huo juga memiliki keraguan di dalam hatinya? Belum lagi kekuatan mengerikan yang hampir membunuh semua murid dan tamu di pinggiran dalam sekejap, hanya berdiri di sana dengan pedang, membuat orang merasa seperti ada ribuan pasukan dan kuda, dan rasa superioritas. Mereka tahu bahwa orang yang datang itu tidak sederhana. Bagaimana mereka bisa ceroboh? Tentu saja, mereka harus bertanya dengan jelas. Kebencian. Hahaha. Zhang Fan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan mengangkat pedang kuno di tangannya. Dalam sekejap, pria dan pedang itu tampak menyatu. Pria itu adalah pedang, dan pedang itu juga pedang. Dalam suaranya, mau tak mau terdengar suara logam berdenting. Tidak ada kebencian. Hanya untuk menguji pedang. 546. Tidak ada keluhan atau kebencian, yang ada hanya ujian pedang. Apa ini? Sesaat, wajah semua orang menunjukkan ekspresi tidak percaya. Mereka mengira itu adalah musuh. Meskipun agak tidak terduga, itu bukan masalah besar. Bagaimanapun, kebangkitan keluarga Huo dalam beberapa tahun terakhir pasti telah membuat banyak musuh. Tidak mengherankan bahwa hari seperti itu akan datang. Tapi, ujian pedang. Semua orang terdiam dan tidak tahu harus berkata apa. Selama bertahun-tahun, keluarga Huo dari pulau Icevire telah berangsur-angsur bangkit. Di wilayah laut pulau Gridbaren ini, kecuali transformasi iblis besar, mereka tidak peduli dengan kekuatan lain. Mereka tidak pernah berpikir bahwa akan ada hari ketika mereka akan dibenci seperti itu. Arogan. Nyonya Tua Huo adalah orang pertama yang bereaksi dan berteriak dengan marah. Ujian pedang. Menurutmu, apa itu keluarga Huo? Aku tidak akan membiarkanmu pergi hari ini. Dia menghantam tanah dengan tongkatnya, dan udara dingin keluar dari tubuhnya. Teman-temannya di sekitarnya tidak dapat menghindarinya. Haha. Mari kita lihat apakah kamu punya kemampuan, Nyonya Tua Huo. Zhang Fan tertawa panjang dan menekankan kata, Tua, Nyonya Huo hari ini benar-benar berbeda dari masa lalu. Jika dia tidak mengetahuinya lebih awal dan melihat tongkat kepala naga yang dikenalnya, dia tidak akan mengenali musuh lamanya bahkan jika dia bertemu langsung dengannya. Sebelum suara itu menghilang, pedang kuno itu terangkat. Suara ini. Nyonya Tua Huo tentu saja tidak akan mempercayai apa yang disebut, ujian pedang, tetapi untuk sesaat, dia tidak dapat mengingat bagaimana dia telah memprovokasi musuh yang tidak mudah dihadapi ini. Dalam kata-kata tadi, dia merasa sedikit akrab, seolah-olah dia telah mendengar suara ini di suatu tempat. Akan tetapi, sebelum dia bisa berpikir jernih, Zhang Fan sudah mengambil langkah pertama. Puluhan ribu ki pedang keluar dari pedang kuno itu, langsung membelah udara, disertai suara ledakan udara yang terus-menerus, dan jatuh berjatuhan. Namun, pedang ini tidak ditujukan pada manusia. Di mana pedang ki lewat, seluruh atap aulah besar terangkat dan terbalik. Dalam sekejap, pedang ki di seluruh langit hancur, dan batu bata, ubin, dan kaca yang tak terhitung jumlahnya pecah berkeping-keping dan berserakan. Di aula utama, ratusan kultifator yang datang untuk menghadiri pesta pernikahan langsung terekspos ke pandangan Zhang Fan. Di antara mereka, seorang pemuda gemetar dengan rambut berminyak dan wajah yang ditaburi bedak. Ia mengenakan jubah merah terang yang menandakan keberuntungan, tetapi melihat penampilannya, ia tidak memiliki sedikitpun kebahagiaan. Wajah kecilnya pucat pasti karena ketakutan, dan ia tidak ingin apa-apa lagi selain merangkak di bawah meja. Ini terlalu berlebihan. Ketika Nyonya Tua Huo melihat ini, dia segera menyingkirkan semua pikiran lainnya. Satu-satunya yang tersisa adalah bagaimana membunuh iblis ini. Mengenai akibatnya, dia hanya bisa menundanya untuk hari lain. Namun, apapun yang terjadi, setelah kejadian ini, reputasi keluarga Huo pasti akan anjok. Saat memikirkan hal ini, api berkobar di dadanya. Mati. Dengan geraman marah, dia menghantamkan tongkatnya ke tanah. Dalam sekejap, udara dingin memenuhi udara. Seolah-olah seluruh pulau telah dilanda musim dingin yang keras dalam sekejap. Di udara dingin yang berkabut, seekor kelabang es menjulurkan cakarnya keluar dari awan. Tekniknya bagus sekali, sungguh tidak ada bandingannya dengan yang dulu. Zhang Fan diam-diam memuji. Nyonya Tua Huo hari ini memang berkali-kali lipat lebih kuat daripada di masa lalu. Ketika dia menggunakan transformasi kelabang es ini, itu mudah dan tanpa sedikitpun jejak asap dan api. Setelah Frost Centipede ini, empat sosok juga muncul dari belakang Nyonya Tua Huo. Semua jenis senjata sihir dan senjata spiritual menutupi langit dan bumi. Keempat lelaki tua ini telah berada di belakang Nyonya Tua Huo dari awal hingga akhir. Mereka pastilah tokoh kelas satu dalam keluarga. Dilihat dari kultivasi mereka, kebanyakan dari mereka berada di sekitar puncak pembentukan fondasi, mirip dengan Nyonya Tua Huo di masa lalu. Tak satu pun dari mereka telah melangkah ke alam pembentukan inti. Lagi pula, fondasinya dangkal. Dari orang-orang ini saja, Zhang Fan dapat mengetahui bahwa meskipun keluarga Huo sekarang kuat, hanya Nyonya Tua Huo yang kuat. Sisanya biasa-biasa saja dan tidak layak disebut. Serangan semacam ini begitu dahsyat sehingga tampaknya mampu menggali lubang besar di tanah. Di sisi lain, para tamu di sekitarnya bahkan lebih iri dan kagum. Hanya beberapa orang yang menunjukkan ekspresi bermartabat, seolah-olah mereka tidak terlalu optimis. Apa yang terjadi selanjutnya juga mengonfirmasi pikiran mereka. Menghadapi serangan seperti itu, Zhang Fan bahkan tidak mengangkat kepalanya. Dia hanya melambaikan tangannya dan pedang lainnya. Ledakan. Pedang ki dari awan melonjak meletus dengan suara keras. Kemana pun ia lewat, kelabang es itu hancur berkeping-keping dan berubah menjadi udara dingin di seluruh langit. Senjata-senjata sihir dan senjata-senjata spiritual itu hancur menjadi dua. Kekuatan yang tersisa tidak hilang, dan langsung mengeluarkan busur cahaya, melesat melintasi keempat sosok yang bergegas keluar. Tidak bagus. Pada saat ini, wajah Nyonya Tuah Huo langsung berubah. Tangannya bergerak, dan saat dia hendak bergerak, dia membeku, wajahnya penuh dengan kepahitan. Sudah terlambat. Serangan habis-habisan dari pedang ki ini jauh dari sebanding dengan pedang ki yang dipinjam dari ilustrasi sejuta pedang. Itu adalah teknik pedang ki asli, yang menggabungkan keganasan, keganasan, dan kelincahan. Ketika dilepaskan, bagaimana mungkin beberapa kultifator pendirian yayasan dapat memblokirnya. Darah menghujani dari langit, berubah menjadi butiran es merah terang yang turun seperti hujan es. Wah, bagus sekali. Wajah Nyonya Tuah Huo tidak bisa lagi digambarkan sebagai jelek. Melihat penampilannya, dia hanya ingin memakan daging Zhang Fan. Jika kamu keluar dari pulau api es hidup-hidup hari ini, keluarga Huo ku akan disingkirkan dari alam liar yang luas. Menghadapi kata-kata ancamannya, Zhang Fan malah tertawa. Wajahnya muram, dan berkata, jangan khawatir, setelah hari ini, keluarga Huo mu akan disingkirkan, dan kamu. Zhang Fan mengacungkan pedang kuno, dan semua orang buru-buru mundur, karena takut akan keluarnya pedang ki yang mengerikan. Namun kali ini, tidak ada pedang ki, hanya senyum sinis Zhang Fan yang mengandung niat membunuh. Kalian, hari ini, tak seorang pun dari kalian dapat melarikan diri. Apa? Di antara kerumunan, beberapa orang langsung mengubah ekspresi mereka. Mereka awalnya mengira Zhang Fan hanya datang untuk keluarga Huo, lebih atau kurang dengan sikap menunggu dan melihat. Mereka tidak menyangka bahwa niatnya adalah untuk membunuh mereka semua. Alasan mengapa Zhang Fan bertahan selama 10 hari dan memilih untuk datang hari ini adalah untuk memotong rumput liar dan membuang akarnya. Mereka yang dapat menghadiri pernikahan menjijikan ini adalah semua orang yang memiliki hubungan dekat dengan keluarga Huo. Jika dia tidak membunuh mereka semua sekaligus, akan ada masalah di masa mendatang. Karena dia sudah bergerak, maka dia akan membunuh mereka semua. Cahaya dingin di mata Zhang Fan tampak kokoh, dan semua orang yang menatap matanya merasakan hawa dingin di hati mereka, tidak lagi meragukan niat membunuhnya. Begitu suaranya jatuh, dia tidak menunggu reaksi orang banyak, dan melangkah maju dengan berat. Tidak seorang pun melihat bagaimana dia bergerak, tetapi sebuah lukisan, tiba-tiba berkibar tertiup angin, terbentang dengan suara, Hua, berubah menjadi pedangki yang tak terbatas, dunia pegunungan dan sungai, dan cahaya spiritual lima elemen, menekan langit dan bumi. Lukisan pedang sejuta Lukisan sejuta pedang muncul dan terbentang dalam sekejap, bagaikan tirai raksasa yang menutupi langit dan matahari, samar-samar menyelimuti seluruh pulau, perlahan menekan ke bawah. Dalam sekejap, angin bertiup bagaikan pisau di wajah, sepertinya juga membawa ketajaman kipedang, dan beberapa bercak darah pun muncul. Oh tidak! Dia benar-benar ingin membunuh kita semua. Tepat saat pikiran gila ini muncul di benak setiap orang, mereka melihat Zhang Fan melambaikan tangannya, dan ribuan pedangki sekali lagi muncul di pedang kuno itu, menyapu. Kali ini, ia datang langsung ke arah halayak. Sebelum suara udara pecah, momentum tak terbendung yang tampaknya ingin membelah jiwa pun telah terbentuk. Semua orang ketakutan, dan mereka berhamburan seperti burung dan binatang buas. Lucu sekali, mereka semua telah melihat kekuatan pedangki milik Zhang Fan, bagaimana mungkin mereka bisa menolaknya demi keluarga Huo. Seperti sarang bom, ratusan kultifator melayang ke udara untuk menghindari pedangki, dan berhamburan ke langit seperti bintang-bintang. Pada saat yang sama, semua jenis alat sihir, senjata spiritual, dan jimat spiritual ada di tangan mereka, siap untuk melawan. Tepat pada saat ini, perubahan mendadak terjadi. Dengan suara seperti burung gagak, seekor burung iblis berbulu emas gelap terbang melintasi langit, sayapnya sepanjang beberapa kaki seperti dua bilah tajam, cakarnya terangkat, dan paruhnya jatuh. Api membumbung tinggi ke langit, dan area angkasa yang luas pun kosong, darah menghujani dari langit, dan tubuh-tubuh yang hancur berjatuhan dari langit seperti pangsit. Wajah mereka hampir membeku karena tidak percaya, dan bayangan terakhir di mata mereka adalah tiga bulu emas cerah. Peri Moling Itu belum semuanya. Hampir pada saat yang sama, suara hantu menangis dan bayi menangis bergema di langit di atas pulau es dan api, dan dengan kecepatan yang hampir tidak terlihat oleh mata telanjang, tiga bayangan hitam kecil saling bersilangan, meninggalkan banyak bayangan. Mereka tidak menggunakan metode yang rumit, dan ketika mereka melihat seseorang, mereka menerkam dan menembusnya. Dalam sekejap, tubuh-tubuh yang kosong dan tak berdaya berjatuhan dari langit, dan jiwa-jiwa di dalamnya telah lama dilahap. Bayi Iblis Pada saat yang sama, sebagian besar hutan di tanah tampak hidup dalam sekejap. Tanaman merambat dan cabang saling terkait, dan langit dipenuhi dengan jarum seperti pisau dan anak panah yang berterbangan, menyerang dari segala arah. Di langit di atas hutan, puluhan pembudidaya tidak dapat bereaksi tepat waktu, dan mereka semua berteriak dengan sedih, entah terseret ke dalam hutan atau tertusuk seperti saringan. Biling Pada saat yang sama mereka menunjukkan kekuatan mereka, ilustrasi pedang segudang benar-benar menyelimuti mereka, samar-samar menjadi satu dengan seluruh pulau. Di permukaan, tampaknya tidak ada perbedaan, tetapi jika mereka menyentuh tepi pulau, dan baru saja akan terbang keluar, pedang ki yang tak terbatas akan meletus dan mencabik-cabik mereka. Di ruang yang tampak seperti wilayah penuh es dan api ini, perimoling, bayi Iblis, dan biling tanpa ampun merenggut nyawa sekelompok pembudidaya. Nyonya Tua Huo, sekarang hanya kita berdua yang tersisa. Di tengah teriakan melengking dan hujan darah yang memenuhi langit, senyuman Zhang Fan yang tidak berubah tiba-tiba berubah menjadi ganas. Kau kejam sekali. Bagaimanapun, mereka yang dibantai adalah anggota klannya atau para kultifator yang bersahabat dengannya. Setelah pertempuran ini, bahkan jika dia menang, vitalitas pulau es dan api akan sangat rusak, dan akumulasi bertahun-tahun akan hancur dalam sehari. Semua ini terjadi terlalu cepat, dan dengan musuh yang kuat mengawasi dari samping, bahkan dia tidak dapat memikirkan apapun. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan diri. Dia tidak lagi menghiraukan teriakan-teriakan yang memenuhi langit. Dia berkata dengan dingin, apakah kamu pikir kamu sudah menang? Orang tua ini akan memperlihatkan kepadamu betapa hancurnya keluarga Huo ku sampai hari ini. Di akhir perkataannya, suaranya berubah menjadi teriakan, dan kebencian dalam suaranya yang menusuk sampai ke tulang terdengar jelas. Jika kamu punya sarana, gunakan saja. Apa yang perlu diributkan? Zhang Fan berkata dengan heran. Dia tentu tahu apa yang diandalkan keluarga Huo untuk bisa bertahan sampai sekarang. Mereka yang berjuang dan berjuang adalah hal-hal yang menjadi kekuatan mereka. Selain naga S tingkat ketujuh yang tidak seorang pun tahu kapan akan muncul, hanya musuh lama ini yang bisa bertarung. Kemudian, Nyonya tua Huo akhirnya menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Angin utara dingin, dan hujan serta salju turun. Pada suatu saat, lingkungan sekitar menjadi dingin, es berubah menjadi bunga, dan hujan serta salju membentuk tirai. Sosok biru es perlahan melayang ke udara. 547 Dalam sekejap musim dingin, hujan dan salju turun. Sosok biru es perlahan naik ke udara. Nyonya tua Huo akhirnya menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Seolah berada di tengah badai es, Nyonya tua Huo berdiri di udara. Seluruh tubuhnya diwarnai dengan warna biru es. Rambut hitamnya juga berubah menjadi biru es. Rambutnya melayang tertiup angin dan perlahan memanjang hingga mencapai kakinya. Sekilas tampak seperti kumis naga. Transformasi mimpi buruk. Melihat ini, ekspresi Zhang Fan menjadi sedikit lebih serius. Yang disebut transformasi mimpi buruk sebenarnya adalah jenis sihir yang diwariskan melalui garis keturunan. Itu untuk merangsang darah binatang iblis dalam garis keturunan dan meminjam sebagian sihir mereka. Sama seperti Nyonya tua Huo saat ini. Tidak hanya energi iblis terungkap di sekujur tubuhnya, tetapi dia tidak perlu bergerak. Dingin yang menusuk tulang adalah dinginnya seekor naga, Nightmare Frost. Sepertinya Leontine Giok es mimpi buruk itu benar-benar sesuatu yang bagus. Baru beberapa tahun berlalu dan kultivasi penyihir tua ini telah mencapai tingkat seperti itu. Menatap perubahan di udara, mata Zhang Fan berkilat dingin. Akhirnya dia menatap orang ini. Dengan Nyonya tua Huo sebagai pusatnya, cahaya dingin berkelebat dalam radius puluhan kaki. Dinginnya menindas dan beriak dengan kilauan pecahan es. Dalam keadaan tak sadar, seolah-olah dia berada di lautan es yang mengapung. Setiap gerakannya menghasilkan suara es yang retak. Sekilas, Zhang Fan yakin bahwa tingkat kultivasi Nyonya tua Huo sama dengan dirinya. Dia berada di tahap akhir pembentukan inti. Ini sudah cukup mengejutkan. Lagipula, saat mereka pertama kali bertemu, dia hanyalah seorang kultivator inti palsu. Setelah beberapa dekade, dia benar-benar telah melangkah ke tahap akhir pembentukan inti. Kecepatan kultivasi semacam ini sungguh luar biasa cepat. Kecepatan kultivasi Zhang Fan lebih cepat, tetapi pertemuan kebetulan yang dialaminya bukanlah sesuatu yang dapat dibayangkan oleh orang lain. Tetapi dia tidak menyangka bahwa begitu dia menggunakan kekuatan penuhnya, kekuatan yang terungkap di permukaan memperlihatkan beberapa tanda puncak formasi inti. Lautan es ini selangkah lebih maju dan merupakan domen jiwa baru lahir. Nah, ingatlah untuk mempelajari Liontin Giok itu setelah keberurusan dengan penyihir tua ini. Sepertinya Liontin itu tidak sesederhana harta spiritual biasa. Suara kutau tidak dapat menahan sedikit kegembiraan. Awalnya dia mengira bahwa perjalanan ini hanya untuk menunjukkan kekuatannya. Selain Frost cintipede peringkat tujuh, tidak ada hal lain yang layak menjadi perhatiannya. Sekarang, ada satu lagi. Tentu saja. Zhang Fan berkata sambil tersenyum tipis. Tidak hanya Dark Frigate Dark Jade, dia juga peduli dengan jimat yang disebutkan oleh pendeta tiga mayat. Jika Nyonya Tua Huo, yang sedang bersemangat di langit, tahu apa yang mereka pikirkan, dia mungkin akan menjadi gila karena marah. Namun, bahkan sekarang, dia tidak jauh lebih baik. Aku tidak peduli siapa dirimu atau mengapa kamu datang. Aku akan memastikan kamu tidak akan bisa pergi hari ini. Suara dingin terdengar dari langit. Sebelum suara itu menghilang, raungan naga memenuhi langit. Dengan setiap gerakan tangannya, setiap gerakan kakinya, dan bahkan napasnya, udara dingin akan terbentuk. Cahaya spiritual berkedip-kedip, dan semuanya berubah menjadi naga es. Naga itu turun dari langit seperti gelombang yang mengamuk, mengelilingi Zhang Fan yang tidak bergerak. Dengan kekuatan lingkaran besar core formation dan bantuan liontin giok hitam naga dingin, masing-masing seni perubahan bentuk naga dingin memiliki basis kultifasi seorang kultifator core formation. Jika digunakan untuk menghadapi kultifator core formation lainnya, akan mudah, tetapi menggunakannya untuk melawan Zhang Fan. Terlalu lemah. Tampaknya sangat disayangkan, tetapi juga merupakan ejekan. Kelabang es mengelilingi mereka, dan di tengah-tengah hawa dingin, cahaya pedang dingin menutupi segalanya. Beberapa naga es tiba-tiba membeku di tempat. Mereka masih sangat dingin dan dipenuhi aura mengerikan, tetapi seluruh tubuh mereka tertutup retakan yang terus menyebar. Selain itu, ki pedang terus-menerus merembes keluar dari setiap retakan, dan dalam sekejap, mereka runtuh dan meleleh seperti patung es di bawah sinar matahari. Satu pedang untuk menghancurkan segalanya. Di langit, Nyonya Tuahuo menggertakkan giginya. Setiap kata terucap dari sela-sela giginya. Pada saat ini, dia tiba-tiba teringat sebuah istilah yang mengerikan. Dari dulu sampai sekarang, tak peduli serangan apapun, tak peduli kekuatan apapun, ketika berhadapan dengan Zhang Fan, semuanya hanya pedang, tak ada yang tak dapat dipatahkan. Seperti halnya pendekar pedang kuno, satu orang dan satu pedang, mereka mendominasi dunia. Apakah kamu penerus pendekar pedang? Jadi kenapa kalau aku? Jadi kenapa kalau aku tidak? Zhang Fan melangkah keluar dari es yang memenuhi langit. Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh ki pedang saat dia melangkah ke lautan es tanpa peduli. Dia berkata dengan santai, penyihir tua, jika kamu hanya memiliki sedikit kemampuan ini, hari ini tahun depan akan menjadi peringatan kematianmu. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, sebilah pedang menebas udara. Gerakan Zhang Fan tidak berhenti. Dia langsung menusukkan pedangnya, dan pedang ki yang ganas dan ganas menusuk ke arah dadanya. Nyonya Tuahuo bahkan tidak punya waktu untuk mencari tahu mengapa garis keturunan pendekar pedang, yang telah menghilang selama bertahun-tahun, akan mencari masalah dengannya. Pedang ki telah menusuk dadanya. Ketajamannya menembus pakaiannya dan langsung menusuk kulitnya. Tiba-tiba, rambutnya berdiri tegak, dan jantungnya berdebar kencang. Kamu sudah bertindak terlalu jauh. Apakah kau benar-benar berpikir tidak ada seorang pun di keluarga Huo? Nyonya Tuahuo berteriak dengan marah. Dia tidak menghindar atau bahkan melihat pedang ki yang ganas itu. Dia hanya menyatukan kedua tangannya membentuk teratai, dan kesepuluh jarinya terbuka, membawa serta bintik-bintik es. Ledakan Dalam sekejap, cahaya dingin dan cahaya terang yang menyengat bersatu menjadi satu dan meledak, menyatu menjadi bola cahaya yang melesat ke langit. Di sekitar bola cahaya itu, bunga es hancur dan ki pedang berserakan. Di bawahnya, Leontin Giyok biru es melayang di udara. Leontin Giyok dingin iblis. Kilatan cahaya melintas di mata Zhang Fan. Setelah puluhan tahun, dia melihat harta karun ini lagi. Mengenai pedang yang telah diblokir, dia sama sekali tidak peduli. Niat awalnya adalah untuk mengeluarkan harta karun ini. Pada saat ini, Leontin Giyok iblis dingin bahkan lebih cemerlang dari sebelumnya. Bagaimanapun, itu hanyalah benda mati. Sekarang, itu dipenuhi dengan kekuatan spiritual, dan tampaknya penuh dengan kehidupan. Dua gambar melingkar dari Leontin Giyok iblis dingin tampaknya keluar dari batu Giyok dan melayang di atas awan. Begitu Leontin Giyok misterius iblis dingin muncul, jangkauan lautan es langsung meningkat. Namun, itu tidak berpusat pada nyonya Tuahuo. Terlihat dengan mata telanjang, riak biru es yang tak terlihat dipancarkan dari Leontin Giyok misterius iblis dingin. Kemanapun riak itu lewat, tidak peduli apapun, itu berubah menjadi wilayah es absolut. Betapa hebatnya harta karun, dan betapa lemahnya manusia. Zhang Fan memandangi Leontin Giyok itu dan tersenyum. Seperti yang dia katakan, kekuatan Leontin Giyok dingin iblis jauh melampaui harapannya. Bahkan di antara harta karun spiritual, itu adalah harta karun tingkat atas. Namun, meskipun nyonya Tuahuo memiliki garis keturunan Leontin Giyok dingin iblis dan memiliki metode pengendalian iblis yang asli, dia tidak dapat mengendalikan harta karun ini. Hal ini dapat dilihat dari fakta bahwa inti dari segalanya masih harta karun itu sendiri dan bukan nyonya Tuahuo. Itu cukup untuk membunuhmu. Nyonya Tuahuo tidak marah, tetapi malah tertawa. Ia memuntahkan setegup darah dengan garis keturunan Leontin Giyok dingin iblis. Darah itu langsung jatuh ke tanah dan menghilang ke dalam Leontin Giyok dalam sekejap mata. Hanya warna merah samar yang memikat, yang ditutupi oleh warna biru es, yang perlahan menghilang. Seketika, raungan agak bergema di pulau api es. Seolah-olah udara dingin dari sembilan ketenangan bertiup. Bahkan pikiran pun terasa mandek. Ledakan. Energi spiritual dingin yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan bertabrakan satu sama lain, akhirnya membentuk naga primordial Frost Raksasa yang keluar dari Leontin Giyok mendalam laut dingin. Naga dingin iblis yang sama, pesonanya berbeda. Sekilas, Leontin Giyok mendalam naga beku tidak tampak terlalu jauh dari harta karun roh metamorfosis, tetapi jika seseorang memperhatikan dengan saksama, mereka akan menyadari bahwa perbedaannya bagaikan langit dan bumi. Pesona. Ekspresi Zhang Fan membeku. Dia memutar tangan kirinya, dan tiba-tiba muncul cahaya merah. Naga dingin iblis saat ini berbeda dari sebelumnya. Naga itu tidak bisa lagi dipatahkan sesuka hati. Dilihat dari penampilannya, hampir sebanding dengan gelang burung vermilion milik Namong Wuang. Perbedaannya adalah Namong Wuang memberikan jimat pada harta ajaib itu dengan wujud dharma burung vermilion, sementara Nyonya Tuahuo menggunakan garis keturunannya untuk memicu jiwa naga dingin iblis dalam harta spiritual. Swiss. Sekejap mata, ruang antara Zhang Fan dan Nyonya Tuahuo membeku, lalu terdengar suara seperti kain sutra yang robek. Ketika semuanya terjadi, cahaya dingin melintas di depan mata Zhang Fan, dan cakar naga biru es telah mencengkeram dadanya. Pada saat itu, samar-samar terlihat sepasang mata naga yang dipenuhi rasa dingin dan tajam di balik cakar naga biru es, memancarkan cahaya yang kejam. Lupakan. Zhang Fan mendesah dan mengulurkan tangan kirinya untuk menyambut cakar naga itu. Mengaum. Raungan naga lainnya tiba-tiba membayangi segalanya sebelum raungan naga dingin iblis menghilang. Seolah-olah naga api telah meletus dari gunung berapi di atas pasir kuning yang membara, meraung ke langit dengan lava yang tak berujung dan suhu yang sangat tinggi. Ini adalah raungan murni dari naga langit purba, yang tak tertandingi oleh jenis naga lain seperti naga dingin iblis. Dalam sekejap, bahkan kidingin di sekitarnya pun bergetar. Saat auman naga bergema di rawa besar, naga api merah menyala tiba-tiba keluar dari telapak tangan kiri Zhang Fan dan bertabrakan dengan naga dingin iblis yang mendekat. Dalam sekejap, konfrontasi antara es dan api, konfrontasi antara dingin dan panas, di pulau es dan api, masing-masing memicu esensi es dan api di pulau itu, dan di langit, kecemerlangan tak terbatas meledak. Di antara semuanya itu, ada es yang berkilauan, percikan api yang menyilaukan, dan perubahan aneh keempat musim dalam sekejap. Ledakan. Dalam konfrontasi antara naga api dan naga dingin iblis, Zhang Fan dan Nyonya Tuahuo terguncang oleh gelombang udara mengerikan yang meletus dalam sekejap Ketika asap menghilang, dia mendonga dan melihat bahwa di ruang kosong di antara mereka berdua, sebuah lubang besar tiba-tiba muncul. Setengah dari lubang itu hangus dan setengah lainnya tertutup es, membentuk pemisahan yin dan yang seperti tai chi. Itu adalah pemandangan yang luar biasa. Zhang Fan, dengan tangan di belakang punggungnya, cahaya merah yang meletus dari naga api primordial menghilang. Wajah Nyonya Tuahuo memerah, seolah-olah darah mengalir deras. Leontin biok misterius dingin iblis di depannya sedikit bergetar, seolah-olah ada kengganan yang tak terbatas, penuh dengan keinginan. Kamu bukan seorang kultifator pedang. Kata Nyonya Tuahuo sambil menggertakkan giginya. Kengerian naga langit purba jelas berasal dari harta karun ajaib. Pepatah bahwa pembudidaya pedang tidak memiliki apapun selain pedang tersebar luas, dan tidak mungkin menggunakan harta karun ajaib, mereka juga tidak dapat menggunakan harta karun ajaib. Lupakan. Zhang Fan menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dengan gerakan tangannya, pedang kuno itu menghilang, dan seluruh tubuhnya menjadi kabur. Aura aneh tiba-tiba muncul. 548 Ini. Wajah Nyonya Tuahuo tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut. Pria di depannya, yang jelas-jelas seorang pendekar pedang murni, tiba-tiba menggunakan senjata ajaib. Setelah dipanggil olehnya, auranya menjadi sangat berbeda, dan bahkan kelihatannya agak familiar. Sebelum dia bisa memikirkannya sejenak, gerakan Zhang Fan berikutnya membuat ekspresinya langsung berubah. Aura gagak emas milik Zhang Fan tiba-tiba membumbung tinggi ke langit. Pada saat yang sama, dia melangkah maju dan mengguncang tanah dengan keras. Dalam sekejap, suara gemuruh bergema di seluruh pulau. Pedang Ki yang tak terbatas keluar dari ilustrasi sejuta pedang dan melilit seluruh pulau APS. Seolah-olah pulau itu telah terpisah dari laut dalam sekejap. Lingkungan sekitarnya dipenuhi dengan pedang Ki yang kacau, dan tidak dapat lagi dilihat dengan jelas. Bukan hanya itu saja, di saat yang sama ketika ilustrasi sejuta pedang itu pecah, tangan Zhang Fan membentuk sebuah segel, dan gagak emas berkaki tiga di belakangnya muncul entah dari mana, aura pembunuh yang mendominasi memenuhi udara, dan keduanya bekerja sama, angin dan awan pun berubah warna. Teknik Nirvana Tiga Gagak, Nebula Kacau Muncul. Tiga suara gagak bergema di langit. Tak lama kemudian, tiga gagak emas muncul, dan seperti bayangan yang berkedip-kedip, mereka melesat ketiga arah berbeda dari pulau APS. Tak lama kemudian, terdengar suara gemuruh, dan seolah-olah cahaya bintang-bintang di langit telah terkumpul di pulau APS, berubah menjadi pusaran air nebula yang berkabut, indah, dan misterius. Penghalang Ki pedang yang kacau dan nebula pusaran air menutupi seluruh pulau APS, dan keduanya bergabung menjadi satu, seluruh pulau APS tiba-tiba menjadi zona mati. Belum lagi masuk dan keluar, bahkan indra ilahi dari jiwa yang baru lahir tidak dapat masuk dan mengamati detail pertempuran. Dharma. Saat burung gagak emas berkaki tiga itu terbang ke langit, ekspresi nyonya tua huo tiba-tiba berubah. Sebuah pemandangan dari masa lalu yang hampir terlupakan olehnya muncul dari ingatannya. Seorang junior telah menggunakan kemampuan ilahi bentuk dharmanya untuk merampas dua dari tiga harta karun. Sebelum dia pergi, dia mengeluarkan suara gagak yang meleleh menjadi api dan menghilang. Suara cakar gagak itu, benturan pukulan, masih segar dalam ingatannya. Sekarang, semua ini muncul kembali di depannya, jika dia masih tidak mengerti identitas Zhang Fan, maka dia benar-benar tidak layak menjadi penguasa pulau itu. Zhang Fan, itu kamu. Dasar bajingan kecil, kau sudah menghancurkan fondasiku dua kali. Hari ini, kau yang mati atau aku yang mati. Kali ini, nyonya tua huo benar-benar pulih dari keterkejutannya. Kemarahan di dadanya hampir tak terkendali. Rambutnya yang sebiru es juga berkibar ke belakang, seolah-olah kemarahan itu akan meledakkan seluruh tubuhnya. Menghancurkan fondasi Anda dua kali. Haha. Di tengah tawa liar itu, ada sesuatu yang kabur. Ketajaman dan aura gigi seorang kultifator pedang menghilang. Yang menggantikannya adalah kesombongan yang mendominasi yang menekan dunia. Tak perlu dikatakan lagi, fondasi keluarga huo hancur oleh pedang Zhang Fan. Di langit, jeritan yang perlahan memudar adalah suara terakhir dari runtuhnya bangunan. Namun, terakhir kali, jelas nyonya tua huo yang menginginkan harta karun itu tetapi tidak dapat membungkamnya. Itulah sebabnya dia tidak punya pilihan selain meninggalkan kampung halamannya karena takut pada sekte karakteristik Dharma. Bagaimana ini bisa disalahkan pada Zhang Fan? Namun, Zhang Fan tidak berniat berdebat dengannya. Benar atau salah, itu semua tentang perbedaan kemampuan ilahi. Segala sesuatu yang lain hanyalah ilusi. Angin menderu kencang. Kedua lengan bajunya tertiup angin, dan bayangan matahari dan bulan tiba-tiba muncul. Karena panggung telah disiapkan dan dia telah mengungkapkan wajah aslinya, dia tidak lagi menyembunyikan kemampuan ilahinya. Saat dia menyerang, itu adalah langit dan bumi di dalam lengan baju. Di bawah tatapan mengejek Zhang Fan, ekspresi nyonya Tuah Huo berubah dingin. Kemarahan di wajahnya langsung menghilang. Dia baru saja menjadi waspada ketika dia melihat seluruh dunia tiba-tiba menjadi gelap. Seketika, suara remasan dan sobekan terdengar dari lautan es. Pada saat yang sama ketika tubuhnya jatuh ke dalam kegelapan yang tak terbatas, tampaknya ada daya isap yang sangat kuat yang menyelimutinya. Rambut biru esnya yang memenuhi langit hampir tercabut oleh angin kencang. Ini. Nyonya Tuah Huo sangat terkejut hingga hampir tidak bisa mengendalikan dirinya. Pada tingkat kultivasinya, dia secara alami memiliki pemahaman tertentu tentang kekuatan kemampuan ilahi. Pada saat ini, dia jelas merasakan semacam bahaya, semacam kengerian bahwa hidupnya tidak dalam kendalinya. Terutama ketika dia melihat lubang hitam yang dengan cepat mendekat dan hampir menelan seluruh dunia, hatinya bahkan lebih dingin, seolah-olah darah di tubuhnya juga membeku. Kalau bukan karena penghalang biru es yang muncul dengan sendirinya di saat yang paling kritis dan menyelimuti Nyonya Tuah Huo dari ujung kepala sampai ujung kaki, dia takut dia bahkan tidak akan sempat terkejut, dan akan terjerumus ke dalam kegelapan tak berujung. Langit dan bumi di dalam lengan itu besar, dan matahari serta bulan di dalam pot itu panjang. Kekuatan tertinggi, seiring kultivasi Zhang Fan meningkat dari hari ke hari, secara bertahap memperlihatkan kekuatan yang tak terkalahkan. Meskipun Nyonya Tuah Huo ini, dengan bantuan Lyontin Giok Dingin Iblis, mencapai kekuatan puncak tahap pembentukan inti, hampir saja, dan tidak akan pernah menjadi puncak sejati tahap pembentukan inti. Di bawah kekuatan langit dan bumi yang mengerikan dalam lengan baju, jika bukan karena perlindungan naluriah dari Lyontin Giok Dingin Iblis, hasilnya pasti sudah diputuskan. Bahkan saat ini, Nyonya Tuah Huo seakan-akan satu kakinya berada di tepi jurang, dan sewaktu-waktu bisa terjerumus ke dalam kegelapan abadi. Dalam keadaan seperti itu, dia menggertakkan giginya dengan keras. Giginya yang seputih salju menggigit bibir merahnya, dan darah segar yang mengandung es biru perlahan meluncur turun dari sudut mulutnya, menyebabkan wajahnya yang agak menawan diwarnai dengan ekspresi sedih dan gila. Hanya saja, tidak ada keputus asaan. Zhang Fan, kamu memaksaku melakukan ini. Bahkan deru angin kencang pun tak kuasa menutupi teriakan nyaringnya. Saat suara itu memasuki telinganya, Zhang Fan merasakan situasi di langit dan bumi dalam lengan baju. Ekspresinya berubah, dan pikirannya menegang dalam sekejap, tidak melepaskan sedikit pun jejak. Dia tidak mengira Nyonya Tuah Huo ini menggertak. Lagipula, dalam pemusnahan bersama naga api primordial, Leontin Giok Dingin Iblis hanya memperlihatkan kekuatan harta Dharma. Meskipun itu menggemparkan, itu tidak sesuai dengan statusnya. Dilihat dari tingkat kendali yang dimiliki Nyonya Tuah Huo, dia mengira bahwa dengan kekuatan magisnya, dia tidak dapat sepenuhnya memperlihatkan kekuatannya. Sekarang tampaknya dia masih memiliki beberapa trik di balik lengan bajunya. Begitu suaranya jatuh, dia menyemburkan seteguk cairan merah terang. Di dalam cairan merah murni itu, orang bisa melihat garis keturunan biru es seekor naga. Itu adalah saripati darah kehidupan yang telah mengaktifkan kekuatannya. Nyonya Tuah Huo melambaikan tangannya, dan Leontin Giok Dingin Iblis melayang ke udara dan terbenam ke dalam esensi darah kehidupan. Dalam sekejap, Leontin itu bersinar terang, seperti harta karun angin. Angin pun berhenti. Penghalang biru es itu pun lenyap, dan tampaklah dia akan langsung terhisap ke dalam jurang hitam pekat tak berbatas itu, dan dijatuhi hukuman kekal. Ha! Menghadapi situasi seperti itu, Nyonya Tuah Huo tidak menunjukkan kepanikan apapun. Dengan teriakan, segel rumit yang tak terhitung jumlahnya muncul dan tercetak di Leontin Giok Dingin Iblis dari udara tipis. Mengaum! Dua raungan naga yang serempak meledak dari Leontin Giok. Seolah-olah kedua naga itu terbangun dari mimpi, dipenuhi dengan tirani yang tak terbatas. Raungan naga ini berbeda dari yang sebelumnya. Raungan itu tampaknya berasal dari kedalaman garis keturunan, dengan kebanggaan alami keturunan naga. Itu bukanlah kebanggaan naga sejati yang dapat ditandingi oleh roh manapun dalam bentuk manusia. Di tengah raungan naga, Nyonya Tuah Huo tidak berniat untuk berhenti. Sebuah kristal hijau tua muncul di tangannya. Ada lingkaran cahaya samar di dalamnya, dan cahaya serta bayangan yang kabur itu tampaknya memiliki sosok manusia, tetapi tidak dapat dilihat dengan jelas. Kangganan di wajahnya terlihat jelas bahkan di saat kritis ini. Namun, dia masih seorang penguasa suatu wilayah. Kangganan di wajahnya segera menghilang. Dia tiba-tiba mengepalkan tangannya dan kristal hijau tua itu berubah menjadi bubuk berkilau dan tembus cahaya yang tersebar di tanah. Meskipun semua ini terjadi dengan sangat cepat, dalam sekejap mata, semua perubahan telah berakhir. Meskipun Zhang Fan tidak dapat menghentikannya tepat waktu, dia tidak menurunkan kewaspadaannya sama sekali. Setiap gerakan Nyonya Tuah Huo terlihat olehnya. Pada awalnya, jelas bahwa bahkan dengan esensi darah sebagai panduan, penyihir tua itu tidak dapat mengendalikan liontin giyok dingin iblis, harta spiritual. Kristal hijau tua yang akhirnya berubah menjadi bubuk dan hanyut adalah kuncinya. Sebelumnya, sebelum kontak, Zhang Fan mengira Nyonya Tuah Huo menunjukkan kekuatan liontin giyok dingin iblis sebagai harta karun sihir kelas atas agar tetap rendah hati dan berkembang secara diam-diam. Sekarang tampaknya bukan itu masalahnya. Dia tidak cukup kuat, dan setiap kali dia menggunakannya, harganya terlalu tinggi. Pandangannya, dalam sekejap, dikonfirmasi oleh perubahan berikutnya. Pada saat yang sama ketika kristal hijau tua itu pecah, gelembung cahaya muncul dan tanpa sengaja terbang ke arah liontin giyok dingin gelap. Gelembung itu melayang di udara dan memancarkan cahaya redup. Gelembung itu seindah-gelembung yang indah. Semangat murni, pengorbanan jiwa. Bagaimana dia bisa melakukan ini? Melihat pemandangan ini, raut wajah Zhang Fan langsung berubah, dan di saat yang sama, dia mendengar seruan kutau. Jiwa seseorang akan menguat seiring dengan tingkat kultifasinya, tetapi pada saat yang sama, jiwa itu juga akan terpengaruh oleh kebisingan dunia fana. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk memiliki jiwa yang murni dan jiwa yang kuat, lalu menggabungkan keduanya. Itu tidak mudah diperoleh, tetapi efeknya luar biasa. Menggunakan roh murni untuk melakukan kekuatan ajaib pengorbanan jiwa, membangkitkan roh harta spiritual, dan menggunakannya untuk kepentingan diri sendiri dalam waktu singkat, mengerahkan seluruh kekuatannya. Inilah nilai dari metode ini. Dalam beberapa kata, pendetaku menjelaskan dengan jelas alasan keterkejutannya. Sambil menganggup pada dirinya sendiri, Zhang Fan tidak dapat menahan diri untuk tidak memiliki pandangan yang agak rumit di matanya. Nyonya huo yang baik sekali, dia benar-benar tahu bagaimana memilih. Sambil mendesah, matanya penuh dengan warna indah dalam gelembung mimpi. Ketika gelembung mimpi itu muncul, raut wajah yang aneh melintas di wajahnya, tetapi berbeda dengan raut wajah taoku. Dia mengenali kekuatan sihir ini, tetapi yang dikenali Zhang Fan adalah identitas roh yang dikorbankan. Di dalam gelembung itu, ada dunianya sendiri. Air danau itu berwarna biru tua, dan pepohonan hijau menari-nari tertiup angin. Di dahan-dahan pohon, seorang gadis kecil yang lembut sedang bersandar di pohon itu. Kakinya yang telanjang bergerak di permukaan danau dari waktu ke waktu, menimbulkan gelombang riak saat dia mengeluarkan tawa lembut yang terdengar seperti lonceng perak. Itu murni dan bersih, seperti kristal putih yang paling indah, indah dan tanpa cacat. Boneka. Mereka cukup kuat dan murni. Kultivasi mereka cukup tinggi. Pikiran mereka semurni anak-anak, dan temperamen mereka masih dalam tahap awal. Mereka adalah target terbaik untuk menggunakan teknik rahasia tersebut. Tidak heran tahu setiga mayat bisa lolos dari penyihir tua ini. Zhang Fan menghela nafas, dan akhirnya mengerti. Hari itu, pendeta tahu tiga mayat berkata bahwa boneka itu menyelamatkan hidupnya, tetapi dengan kultivasi boneka, bagaimana dia bisa menghentikan nyonya tua huo. Sekarang, semuanya jelas. Gelembung mimpi yang murni dan indah itu akhirnya membangkitkan raungan naga yang sangat kejam. Tiba-tiba, kegelapan hancur, dan seekor naga yang mengamuk muncul dari laut. Dinginnya yang dapat membekukan jiwa seseorang memenuhi dunia. 549. Raungan naga yang sangat dahsyat tiba-tiba meledak dari kegelapan yang tak terbatas. Itu seperti naga gila yang keluar dari laut. Dinginnya yang dapat membekukan jiwa seseorang memenuhi seluruh dunia. Chi Ho. Ia memiliki kekuatan awan dan hujan, dengan hawa dingin yang menusuk tulang. Ia adalah Chi Ho, iblis kuno. Suaranya seperti auman naga, tetapi juga seperti teriakan kasar seorang pria ke langit. Suaranya menembus kegelapan tak terbatas dan melesat ke langit dengan udara dingin. Segera setelah itu, seekor raksasa yang menyerupai naga raksasa tanpa sisik atau tanduk memutar tubuhnya yang bening dan bening yang tampaknya terkondensasi dari es yang sangat dalam berusia 10 ribu tahun. Ia melingkar dan langsung merobek tirai hitam langit. Bahkan angin kencang yang bersiul pun terhalang oleh kekuatan naga yang luar biasa dan menghilang menjadi ketiadaan. Leontin diok misterius laut dingin menghilang dan digantikan oleh wujud asli binatang iblis kuno yang menakutkan ini. Di tengah raungan naga yang kejam, ada kekuatan alami. Jelas tidak ada awan atau hujan di langit, tetapi uap air yang tak terhitung jumlahnya dipaksa keluar dan langsung membeku, berubah menjadi gumpalan es yang tak terhitung jumlahnya, jatuh seperti hujan es. Kekuatan mengerikan yang meletus dalam sekejap itu tidak kalah dengan kekuatan Chi Ho yang asli. Itu adalah tubuh asli Chi Ho yang telah dilebur dalam leontin giyok dingin iblis dan menyatu dengan jiwa. Kekuatan sihir tingkat Naschen Sol semacam ini bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh World in the Sleeve pada tingkat ini selesakses. Dengan desahan, kegelapan tak terbatas itu surut seperti air pasang dan berubah menjadi lengan baju yang dipegangnya. Zhang Fan menarik kembali kekuatan sihirnya dan menatap ke langit, ke tubuh asli Chi Ho, yang sedang meregangkan tubuhnya dan meraum di langit. Pandangan rumit melintas di matanya. Kemunculan Chi Ho dan pengaktifan harta karun roh berarti jiwa anak itu telah hancur dan telah sepenuhnya menghilang dari dunia. Meskipun ia tidak banyak bersentuhan dengannya, ia terbiasa dengan kegelapan. Sentuhan kemurnian itu sangat menyentuh. Namun, dalam tongpe warna, semua kemurnian itu akhirnya akan terkontaminasi dan tidak akan ada lagi. Leontin giyok dingin iblis. Pada saat ini, akhirnya menunjukkan kekuatan sejati dari harta karun roh. Penganut Taoismeku tidak memiliki banyak pemikiran seperti dia. Dia telah berkultivasi selama ribuan tahun dan telah melihat segalanya. Dia hanya memujinya dengan samar. Ini hanya setengah dari kekuatannya. Zhang Fan menenangkan pikirannya dan tersenyum. Seperti yang telah dikatakannya, betapa kuatnya harta karun spiritual dan betapa lemahnya kultivasinya. Nyonya Tuahuo jelas telah menggunakan Leontin giyok misterius naga dingin untuk mencapai tingkat kultivasinya saat ini. Tidak dapat dipungkiri bahwa dia tidak akan mampu mengendalikan harta karun spiritual itu sendiri. Bahkan hari ini, dengan roh murni anak itu sebagai pengorbanan, dia hanya mengeluarkan satu naga dingin yang kekuatannya kurang dari setengahnya. Hahaha, Junior Zhang Fan, mati saja. Pikiran Nyonya Tuahuo jelas berbeda dengan pikiran Zhang Fan. Ketika dia melihat wujud asli Hanqi, dia tidak bisa menahan tawa liarnya. Bahkan orang yang tuli pun dapat dengan jelas membedakan kesombongan dan keangkuhan dalam tawanya. Zhang Fan mengerutkan bibirnya dengan jijik. Dia bahkan tidak repot-repot berbicara dengannya. Menatap ke langit, tubuh sejati naga dinginnya merentangkan cakarnya, dan kemampuan ilahinya didorong hingga ekstrim. Satu di kiri, satu di kanan. Tangannya terus berubah saat ia membagi perhatiannya menjadi dua, masing-masing mengeluarkan kemampuan ilahi mereka sendiri. Di tangan kirinya, jantung naga api muncul kembali. Naga api kuno meraung di udara. Di tangan kanannya, sedikit esensi naga dipaksa keluar dari mutiara naga sembilan api. Itu berubah menjadi kristal, dan dengan lambayan jarinya, itu mengembun menjadi karakter, naga, yang rumit dan misterius. Dalam sekejap, kedua tangan bergerak. Dua naga meraung. Satu naga api, satu naga biru, satu di kiri dan satu di kanan. Cakar biru es Jiho terangkat, melilit tubuhnya yang besar, dan langsung melesat ke langit. Naga-naga itu meraung, dan api menari liar bersama es dan salju. Itu seperti hujan meteor. Dalam sekejap, itu adalah hujan es, dan dalam sekejap, itu adalah api. Dalam sekejap mata, tiga naga yang mengamuk melonjak di awan, menggigit dan mencabik satu sama lain, mengaduki spiritual langit dan bumi menjadi kekacauan yang tak terbatas. Apa? Tawa itu tiba-tiba berhenti. Nyonya Tuahuo berteriak kaget. Wajahnya tiba-tiba menjadi sangat jelek. Serangan abis-habisannya telah dengan mudah diatasi oleh lawan. Bukankah itu berarti, tiba-tiba, rasa takut yang tak terbatas menenggelamkannya. Wajah Zhang Fan juga tidak jauh lebih baik. Meskipun dua lawan satu, mereka hanya bisa menangkisnya sementara. Bagaimanapun, tubuh naga langit bukanlah naga langit sejati, hanya terbentuk dari energi spiritual. Seiring berjalannya waktu, tubuh naga langit akan hancur di hadapan naga es suram. Di tempat ini, nilai Liontin Giyok Misterius Chi Ho terungkap. Dua Chi Ho yang hidup disempurnakan dan distimulasi, seolah-olah mereka adalah makhluk hidup. Kekuatan magis semacam ini beberapa kali lebih baik daripada transformasi ki spiritual yang sangat misterius. Kalau saja Nyonya Huo, pemilik harta karun roh, tidak terlalu lemah, Liontin Giyok Misterius Chi Ho saja sudah bisa membuat Zhang Fan kebingungan sejenak. Sekarang, Zhang Fan bahkan tidak melihat ke arah Nyonya Huo yang berwajah pucat. Dia menatap ke langit dan tiga naga liar yang bertarung di awan. Dengan jentikan tangannya, sebuah lonceng perunggu sederhana dan kecil jatuh ke telapak tangannya. Bagaimanapun juga, harta karun ajaib adalah harta karun ajaib. Itu bukan naga Chi Ho yang sebenarnya. Sambil menyeringai, lonceng itu berdentang di angkasa. Dong! Dimanapun lonceng berbunyi, tanah, air, angin, dan api, dalam sekejap, menjadi tidak terlihat. Semua angin, semua hujan lebat, semua hujan es, dan semua api menghilang dalam sekejap. Seluruh dunia tiba-tiba menjadi sunyi. Kekuatan harta karun ajaib pada akhirnya bergantung pada orangnya. Bunyi lonceng kedua pun menyusul. Jika bunyi lonceng pertama begitu tenang dan hening, maka bunyi lonceng kedua penuh dengan kekerasan dan kehancuran. Suara ledakan itu bergema di seluruh dunia, di mana-mana, di mana-mana. Seluruh dunia tampaknya jatuh ke dalam kehancuran tanpa batas dalam sekejap. Semua ki spiritual yang padat meledak, dan semua stabilitas tidak lagi stabil. Lonceng tak kasat mata itu berubah menjadi riak-riak yang terlihat, menyebar ke segala arah, membubung tinggi ke angkasa, menghancurkan awan-awan yang tak terbatas, dan langsung meledak di antara ketiga naga liar itu. Dalam sekejap mata, naga api dan naga biru di langit meledak menjadi ki spiritual yang kacau, menimbulkan ledakan gemuruh yang seolah menembus langit dan bumi. Di tengah ledakan, naga es yang berkilau dan tembus pandang jatuh ke awan. Jika tidak ada lagi hubungan dengan kekuatan spiritual, harta ajaib itu hanyalah benda mati. Dong, dong, dong. Lonceng ketiga seakan meledakkan kekuatan kedua lonceng pertama secara bersamaan, bergema di seluruh dunia, menimbulkan gaung terus-menerus, seolah-olah ada lonceng raksasa yang tak terhitung jumlahnya berdentang di langit tanpa batas. Engah! Di bawah guncangan bel, nyonya tua huo memuntahkan setegup darah, seolah-olah guncangan tak terbatas itu terjadi di tubuhnya, tak terkendali. Dalam sekejap, langit diwarnai dengan darah. Seluruh tubuhnya, seolah dihantam oleh kekuatan tak terlihat, terangkat dari tanah dan terlempar mundur. Saat dia terbang keluar, dia masih memiliki penampilan seperti wanita cantik setengah bayah. Ketika dia mendarat dengan keras di tanah, kerutan halus dan dalam muncul di wajahnya tanpa alasan, langsung menutupi wajahnya. Sepertinya dia telah kembali ke masa lalu selama beberapa dekade, dan kultivasinya telah sia-sia. Dia tampak persis sama seperti di masa lalu. Semua koneksi terputus oleh suara panjang lonceng Dong huang. Setelah raungan naga yang memilukan, tubuh asli Chi Hou yang sangat kuat tiba-tiba kabur, dan akhirnya berubah menjadi liontin biok misterius Chi Hou, jatuh dari langit. Dengan suara, dentang, benda itu memantul beberapa kali seperti logam dan jatuh di samping Nyonya Tuah Hou. Melihat harta karun yang berharga ini, Nyonya Tuah Hou tampaknya tiba-tiba mendapatkan kembali vitalitasnya. Dia tiba-tiba mengulurkan tangannya yang keriput dan layu, mencoba meraihnya. Tangannya penuh dengan lumpur, dan tidak ada jejak liontin biok misterius Chi Hou. Sambil mendonga dengan Neri, dia melihat cahaya dingin kecil, seolah ditarik oleh suatu kekuatan tak terlihat, jatuh ke tangan sosok yang tiba-tiba tampak jauh lebih tinggi dari tanah. Tidak. Seolah-olah hal yang paling dicintainya telah direnggut. Wanita tua itu menjerit dan berjuang untuk bangkit, tetapi jatuh lagi dan lagi. Jika dia tidak melihat betapa galaknya dia beberapa saat yang lalu dan tahu betapa mendominasinya dia selama bertahun-tahun, dia mungkin akan merasa kasihan padanya. Namun, pikiran Zhang Fan sama sekali tidak tertuju padanya. Bahkan liontin biok misterius Chi Hou, yang masih berputar-putar tak terkendali di tangannya dan berusaha terbang keluar, sama sekali tidak dapat menarik perhatiannya. Wah, ada yang salah. Pendeta Tao Ku juga menyadari ada sesuatu yang salah dan mengingatkannya melalui telepati. Zhang Fan menganggup dalam hati. Ia juga merasa ada yang tidak beres. Pada saat yang sama ketika ia membunyikan lonceng dong huang tiga kali dan mengguncang liontin biok misterius Chi Hou hingga keluar dari bentuk aslinya, sebuah gelombang tak terlihat tampaknya dipanggil oleh sesuatu dan samar-samar keluar dari tanah. Seluruh pulau, dalam getaran tak terlihat, tampaknya ditarik keluar dari laut. Seharusnya itu Chi Hou kelas tujuh. Untuk dapat menimbulkan keributan seperti itu, selain dari tubuh fisik Frost Chen tipe D yang tak tertandingi kekuatannya dan merupakan varian alami yang tidak dapat berubah, apalagi yang bisa menjadi penyebabnya. Entah itu lonceng dong huang sebelumnya atau ratapan terakhir dari tubuh asli Chi Hou, gerakan yang ditimbulkannya terlalu besar, terutama yang terakhir. Diperkirakan bahwa Chi Hou, yang belum mengembangkan kecerdasan, akan mengira bahwa itu adalah salah satu dari jenisnya dan mungkin akan terbangun. Haha, haha, bajingan kecil, kau mati, mati saja. Nyonya tua huo tiba-tiba teringat sesuatu. Dia tertawa terbahak-bahak dan hampir berhenti bernapas, tetapi itu tetap tidak mengurangi kebencian dan kegembiraan di wajahnya. Hem, Zhang Fan bahkan tidak memandangnya. Tiba-tiba dia menjadi serius dan melepaskan indera ilahinya untuk menyapu semuanya, menunggu Chi Hou muncul. Karena berani datang ke pintunya, tentu saja dia sudah memperhitungkan Chi Hou ini. Belum lagi Chi Hou itu belum benar-benar berubah, bahkan jika berubah, apa yang bisa dilakukannya? Apa yang perlu ditakutkan? Setelah beberapa saat, ekspresinya berubah, dan matanya tiba-tiba terfokus pada sebuah gunung kecil di kejauhan. Gemuruh, gemuruh. Di bawah tanah, gemuruh itu seperti guntur yang menembus tanah. Bahkan, bumi dan batu saling menekan dan melengkung. Hanya dalam sekejap, gunung kecil itu, yang awalnya hanya berukuran seratus kaki, telah melengkung lebih dari dua kali lipat tingginya dan masih mengjulang. Dalam guncangan hebat itu, retakan ada di mana-mana, seolah-olah seluruh gunung akan meledak pada saat berikutnya, memperlihatkan kengerian tak terbatas di bawahnya. Pada saat itu, Zhang Fan tidak menunggu lama. Ledakan. Dengan suara gemuruh yang menggetarkan bumi, tanah dan batu berterbangan ke segala arah seperti hujan deras. Dengan suara berderak, hujan itu menghantam seluruh tanah. Dalam badai tanah dan batu yang tiba-tiba ini, keduanya saling terjerat, ekor mereka saling bersilangan, dan leher mereka saling melilit, meraung dan melesat ke langit. Kabut tersembunyi di balik awan dan tidak dapat dilihat dengan jelas. Mengapa ada dua chihou? Adegan ini membuat Zhang Fan terkejut. Ini berbeda dari informasi yang diterimanya. Yang telah menerobos tanah jelas adalah dua frost centipede. Lebih-lebih lagi. Mengapa mereka tampak seperti sedang kawin? Di mata Zhang Fan, ada cahaya aneh yang berkelebat. Dia mengira begitu chihou keluar, itu akan menjadi pertempuran yang sengit. Dia tidak menyangka itu akan mengganggu malam pernikahan. 550. Mengapa mereka tampak seperti sedang kawin? Zhang Fan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata apa-apa ketika dia melihat dua frost centipede saling terkait di langit, meraung seolah-olah tidak ada orang lain di sekitarnya. Dia merasa seolah-olah telah mengumpulkan seluruh kekuatannya dalam sebuah pukulan, tetapi dia tidak mengenai apapun. Entah mengapa, sebelum naga es muncul, nyonya tua huo yang tadinya tertawa terbahak-bahak, tiba-tiba berhenti. Ia seperti bebek yang lehernya dicengkram, terdiam. Hmm. Sebelumnya, Zhang Fan begitu fokus sehingga tidak punya waktu luang, itulah sebabnya dia membiarkannya berteriak. Sekarang setelah dia melihat ke belakang, ekspresinya berubah. Di wajah keriput nyonya tua huo, dia bisa melihat sedikit rasa kasihan, sedikit penyesalan, dan ekspresi kompleks yang tak terlukiskan. Mungkinkah? Pikiran mengerikan muncul di benak Zhang Fan. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap dua naga es di langit. Dua, satu besar dan satu kecil, yang besar berwarna biru es, kuat dan cantik, tampak hampir sama dengan Frost Dragon yang telah berubah dari Frost Dragon Mysterious Jadependen, tetapi dengan sedikit lebih banyak esensi daging dan darah, dan kekuatan naga yang kurang mendominasi. Dapat dikatakan bahwa itu adalah anggrek musim semi dan krisan musim gugur, masing-masing dengan kelebihannya sendiri. Yang kecil, sekilas, hanya setengah ukuran yang lain. Tubuhnya ramping, dan seluruh tubuhnya bening seperti kristal. Itu jelas makhluk besar, tetapi memberi orang rasa ramping. Seluruh tubuhnya menunjukkan perasaan kurus yang tidak pantas, seolah-olah darah yang mengalir di bawah kulitnya juga terlihat jelas, seolah-olah bisa menyembur keluar dengan sedikit kekuatan. Dalam sekejap, dua kelabang es, satu besar dan satu kecil, menghilang ke dalam awan. Seolah-olah sedang melakukan semacam ritual, mereka berguling sepuasnya. Di seluruh pulau api es, gumpalan awan besar mengembun dan berubah menjadi hujan es. Begitu saja, dari satu awan ke awan lainnya, kelabang es hanya bisa melihat kepala naga tetapi tidak ekornya. Kemana pun mereka lewat, yang tersisa hanyalah es yang tak berujung. Rasa familiar yang samar muncul di hatinya. Pikiran yang tidak biasa dari sebelumnya mungkin benar-benar muncul. Kelainan Zhang Fan tentu saja tidak luput dari perhatian Kutau. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu, Nak, ada apa denganmu? Tidak ada apa-apa. Zhang Fan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit dan berkata, namun, kelabang ibu Frost itu tampaknya agak familiar. Meskipun kata-katanya singkat dan tepat sasaran, Kutau langsung bereaksi dan berteriak, Apa katamu? Keterkejutan dan kemarahan terungkap dengan jelas dalam suaranya. Mari kita lihat. Zhang Fan menghela nafas. Ia tidak mau menoleh untuk melihat penyihir tua yang pendiam itu. Ekspresi di wajahnya membuatnya merasa sangat jijik. Ledakan. Suara teredam tiba-tiba terdengar dari langit. Awan yang tak terbatas terpaksa menghilang, dan tekanan angin yang sangat besar menghantam wajah. Sosok tinggi tiba-tiba jatuh dari langit. Raungan naga yang amat gembira keluar dari sosok itu dan bergema di angkasa. Ledakan. Tidak diketahui apakah itu kecelakaan, tetapi frost cintipede yang jatuh itu benar-benar jatuh tepat ke gunung kecil tempat mereka menghancurkan tanah. Seluruh tubuhnya tertanam di dalamnya, dan itu benar-benar menyebabkan setengah dari gunung kecil itu runtuh. Tak lama kemudian, raungan naga yang sunyi terdengar dari mulut naga tanpa tanduk es yang sedikit lebih kecil ini. Itu seperti burung kukuk yang menangis darah, tetapi juga seperti kesedihan dan dendam yang tak berujung sebelum ia berlalu. Ketika memasuki telinga seseorang, itu menyebabkan seseorang merasakan kesedihan yang tak dapat dijelaskan. Raungan naga itu terus berlanjut tanpa henti. Pada saat yang sama, cahaya yang jernih dan dingin menyelimuti tubuh ke labang es. Tubuhnya perlahan mengembun menjadi bola, seperti mutiara naga, dan mengembun di perutnya. Apa yang ingin dilakukannya? Jawabannya segera terungkap. Bola cahaya itu mengembun hingga ekstrim, berdenyut seperti jantung di perutnya. Degup, degup, degup. Tanpa disadari, seluruh pulau api es telah terdiam. Suara seperti detak jantung ini terdengar jelas. Bahkan ke labang es raksasa di langit pun melingkar tanpa bersuara, seakan takut jika ia bernapas akan mengganggu ke labang es di bawah. Matanya penuh dengan kekejaman dan niat yang mengagumkan. Ia menatap Zhang Fan, Nyonya Tua Huo, dan semua makhluk hidup. Jika bukan karena rasa takutnya, ia pasti sudah menerkam mereka sejak lama. Saat ini, Zhang Fan sudah samar-samar mengetahui apa yang ingin dilakukan Frost Gentipede. Secercah kesedihan melintas di matanya. Mampu membuatnya yang berhati batu, merasakan kesedihan, seseorang dapat mengetahui betapa tragisnya hal yang telah terjadi. Setelah beberapa saat, semua perubahan akhirnya mencapai titik akhir. Si kelabang es kecil mengeluarkan raungan naga yang memilukan dan menoleh, seolah-olah sedang menatap ke arah Zhang Fan dan yang lainnya. Tepatnya, ia sedang melihat rumah besar keluarga Huo yang telah lama hancur. Matanya tampak dipenuhi kristal. Ledakan. Suara ledakan terdengar tanpa alasan. Di perut si kelabang es kecil, jantung, yang berdenyut meledak dengan suara keras. Darah biru es berceceran di seluruh gunung kecil. Telur Kelabang Frost. Apa yang dipaksa keluar dari tubuhnya dengan cara yang paling dahsyat adalah telur lipan beku yang bersinar dengan cahaya dingin dan samar-samar hidup. Tepat saat telur Frost Gentipede muncul, Frost Gentipede Raksasa yang sedari tadi terdiam, mengeluarkan raungan naga penuh kegirangan yang menggetarkan langit. Kegembiraan itu tidak berlangsung lama. Dalam sekejap, kegembiraan itu tergantikan oleh kemarahan yang tak terbatas. Si kelabang beku kecil, yang perut bagian bawahnya telah meledak dan berada di ambang kematian, mengayunkan ekornya dan benar-benar mencambuk telur kelabang beku. Wuss. Tidak diketahui apakah itu karena ia telah menghemat kekuatannya atau karena telur Frost Gentipede sangat kuat, tetapi telur itu tidak meledak seperti yang diharapkan. Sebaliknya, ia terbang langsung ke arah Sang Fan dan yang lainnya. Pada akhirnya, benda itu mendarat di tanah, memantul dua kali, dan berguling di depan Nyonya Tuahuo. Tidak. Seolah-olah dia tiba-tiba terbangun, Nyonya Tuahuo bahkan tidak melihat telur kelabang es. Dia berjuang tanpa daya dan berteriak putus asa dengan suara serak dan tua. Tangannya meraih udara, seolah-olah dia ingin memegang sesuatu dengan kuat di telapak tangannya. Mendesah. Jika kamu tahu ini akan terjadi, mengapa kamu melakukannya sejak awal? Sang Fan mendesah dan menatap ke arah kelabang es kecil yang tengah mengalami perubahan yang mencengangkan. Setengah dari tubuh naga itu telah memudar, menampakkan seorang wanita cantik dengan mata yang cemerlang dan sikap yang menawan. Separuh tubuh lainnya masih seperti seekor naga, dengan ekor panjang yang terseret di tanah. Perutnya dipenuhi darah biru es. Sekarang, semuanya berjalan sesuai dugaannya. Frost centipede itu juga teman lamanya. Wajah ini samar-samar tumpang tindih dengan dua gambaran dalam ingatannya. Pertama, Huoli yang gagah berani, dingin, dan sombong yang berpakaian seperti seorang pria. Kemudian, Huoli yang cerdas dan genit yang bersikap genit di depan nenek tua itu. Huoli. Saat itu, cucu perempuan kesayangan nyonya tua Huo, Huoli, yang telah menjelajahi gua kediaman penguasa daum matahari merah bersama Sang Fan dan yang lainnya. Hari ini, wanita setengah manusia setengah naga yang menyedihkan yang baru saja kawin dengan kelabang es raksasa dan bertelur kelabang es. Balikan alam semesta, balikan aliran dan akhiri sumbernya, balikan garis keturunan, kembali ke asal. Betapa dosanya? Suara pendetaku terdengar pelan. Pada saat ini, keterkejutan dan kemarahan dalam suaranya telah lama menghilang, digantikan oleh kesedihan yang tak dapat dijelaskan. Sang Fan menganggup pelan dan menatap wanita malang yang perlahan menutup matanya. Untuk sesaat, dia terdiam. Seperti yang dikatakan oleh pendeta tauku, apa yang digunakan Huoli adalah kemampuan ilahi unik dari keluarga pewaris garis keturunan. Dengan kemampuan ilahi ini, dia dapat membakar garis keturunannya sendiri, kembali ke asal, dan mengubah penampilan sumber garis keturunan dalam waktu singkat. Dengan demikian, itu tidak lebih dari sekadar metode untuk melarikan diri dan mempertaruhkan nyawa seseorang. Bagaimanapun, garis keturunan itu tipis, dan tidak akan pernah bisa mengembalikan kejayaan para leluhur. Terlepas dari kemiripan dalam penampilan dan struktur, semua hal lainnya jauh berbeda. Itu tidak lebih dari sekadar kemampuan sihir yang tidak berguna. Siapa yang mengira bahwa Nyonya Tuahuo telah menggunakan kemampuan ilahiyahnya ini untuk tujuan lain? Meskipun waktu untuk kembali ke asal tidak lama, jika dia kawin dengan Frostcentipede yang asli dan menyerap saripati yang dikeluarkannya ke dalam tubuhnya, dengan kekuatan hidup yang kuat dan karakteristik keibuan, dia dapat sepenuhnya memperpanjang waktu hingga dia melahirkan telur Frostcentipede. Perubahan di tengah tidak lain hanyalah dua kelabang beku yang terstimulasi oleh suara lonceng Donghuang dan Auman Naga kelabang beku, dan setelah kawin, Huoli dengan tegas memaksa keluar telur kelabang beku dari tubuhnya, mempertaruhkan nyawanya dan tidak bersedia hidup bahkan selama seperempat jam. Tekad ini sangat kontras dengan kelemahan dalam tunduk pada aturan keluarga. Itu bukan hasil kerja orang yang sama. Pikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas di benaknya. Pada saat ini, setelah memaksa keluar telur kelabang es dan kelabang es raksasa mengamuk, Huoli perlahan menutup matanya dan menghembuskan nafas terakhirnya. Pada saat-saat terakhirnya, bibir pucat Huoli perlahan terbuka dan tertutup, seolah mengatakan sesuatu. Nenek, apakah kamu sudah puas? Entah mengapa, suara yang teramat lemah ini terdengar jelas di telinga Zhang Fan dan Nyonya Tuahuo, yang kemudian disusul dengan desahan dan lolongan. Kekuatan hidupnya akhirnya sirna. Ketika air matanya yang terakhir jatuh tak terkendali dan jatuh ke tanah, air matanya pecah menjadi kristal yang tak terhitung jumlahnya. Wanita dengan kehidupan yang pahit ini akhirnya meninggal, tidak pernah kembali ke dunia. Mengaum Dalam sekejap, raungan naga yang mengerikan hampir membalikkan seluruh pulau. Amarah yang tak terbatas itu, entah karena ditipu, atau karena rasa sakit kehilangan kekasih, tak seorang pun tahu. Yang mereka tahu hanyalah bahwa amarah yang tak terbatas ini pada akhirnya akan berubah menjadi kemampuan mistik yang kuat yang akan menghancurkan segalanya. Di langit yang luas, badai itu mengamuk dan bergulung-gulung, seolah-olah ingin membuat lubang besar di langit. Langit dipenuhi dengan salju yang beterbangan dan hujan es yang tak terhitung jumlahnya, hampir menutupi seluruh pulau. Akhirnya, dengan suara gemuruh yang amat dahsyat, ekor naga yang tebal itu berayun keluar dari langit dan menyapu dengan ganas separuh gunung kecil itu. Itu adalah gunung kecil yang mereka hancurkan dari tanah, gunung kecil tempat Huo Li meninggal. Di bawah kekuatan penuh ekor naga, setengah dari gunung kecil itu terhempas dan terbang ke arah Zhang Fan dan Nyonya Tua Huo, menerobos udara. Dengan cepat mendekat, sambil mendongak, orang bisa melihat bekas air mata yang mengerikan di dasar gunung, seperti mulut raksasa yang ganas. Di atas mereka, tubuh setengah manusia setengah naga Huo Li berbaring dengan tenang. Di tengah angin kencang dan badai salju, ia menunjukkan keindahan yang tak terbatas. Seluruh gunung kecil itu, embun beku berangsur-angsur menyebar, beterbangan di tengah jalan, seolah-olah telah terkondensasi dari es selama sepuluh ribu tahun, seperti peti mati es, membekukan keindahan. Mata Zhang Fan sedikit menyipit, dan cabang kristal yang cemerlang muncul di tangannya. Dengan lambayan, cabang itu menggulung Nyonya Tua Huo, yang terbaring tak berdaya di tanah, dan menuju ke gunung es. Pergilah bersama cucumu. Terima kasih telah menonton!